Kloningku ini seharusnya memenuhi syarat untuk memasuki bumi, kan? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Yuzi mengerutkan kening, tapi pada akhirnya dia tetap mengangguk. Klon milikmu ini memenuhi syarat, tetapi ada perbedaan antara manusia dan makhluk abadi. Bahkan klon milikmu ini terlalu kuat untuk manusia, jadi begitu kamu memasuki bumi, kamu tidak dapat melakukan sesukamu. Jika tidak, benua waksia kita akan melangkah maju, untuk menghentikanmu. Zuawan mengangguk, aku hanya pergi ke bumi untuk menyelesaikan pikiranku yang masih tersisa. Selain itu, aku ingin menghancurkan sebuah organisasi. Kuharap Master Sekte Yuzi mengizinkanku melakukannya. Sebuah organisasi, Yuzi mengerutkan kening, organisasi macam apa? Saya hanya tahu bahwa organisasi ini disebut organisasi kabut di bumi. Saat itu, saya adalah penduduk bumi, tetapi saya dibunuh oleh para pembunuh organisasi kabut. Zuawan berhenti tiba-tiba, dia tahu ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan terlalu jelas. Dia sudah menyatakan tujuannya, jadi Yuzi seharusnya bisa mengerti. Meskipun Yuzi sedikit bingung mengapa kehidupan Zuawan sebelumnya adalah penduduk bumi, dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia sudah menyatakan alasannya. Bagaimanapun, Zuawan mendapat dukungan dari Sekte Taiking, penguasa domain langit. Bahkan jika dia tidak setuju, dia hanya bisa membuat pengecualian sekali ini saja. Memikirkan hal ini, Yuzi berkata kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Kongge, kamu selalu bertanggung jawab atas bumi. Tahukah kamu tentang organisasi kabut di bumi? Pria parubaya bernama Kongge adalah kultifator pedang terbang yang ditemui Zuawan ketika kesadarannya turun ke bumi. Ketika dia mendengar pertanyaan Yuzi, dia segera mendatangi Yuzi dan berkata dengan suara yang dalam, ada organisasi seperti itu, dan organisasi ini telah melakukan banyak hal curang di bumi. Namun, karena perbedaan antara manusia dan makhluk abadi, organisasi ini murid tidak pernah peduli dengan mereka. Mendengar ini, Yuzi mengerti mengapa Zuawan ingin melenyapkan organisasi ini. Dia menganggup dan berkata kepada Zuawan, Tuan Muda Zuawan, kami mengizinkan Anda berurusan dengan organisasi kabut, tapi saya harap Anda tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Ada satu hal lagi, kamu tidak bisa tinggal di bumi lebih dari tiga hari. Setelah tiga hari berlalu, kamu harus pergi. Saya mengerti, Zuawan menganggup. Kong Ge, bawa Tuan Muda Zuo ke bumi. Yuzi menginstruksikan. Segera setelah itu, Kong Ge menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan berkata, Tuan Muda Zuo, tolong ikuti saya. Dengan itu, Kong Ge berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki bumi. Klon Zuawan mengikuti dari belakang. Tuan, bisakah kamu menunggu selama tiga hari? Di pesawat ulang alik sembilan matahari, tubuh utama Zuawan berkata kepada Tai King di sampingnya. Tai Ran tersenyum tipis dan berkata, Ini baru tiga hari. Aku akan menunggu bersamamu. Setelah Zuawan mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia duduk bersila di de pesawat ulang alik sembilan matahari. Adapun Yuzi dan yang lainnya, mereka berdiri di luar pesawat ulang alik sembilan matahari dengan hormat. Tanpa izin Tai King, mereka tidak berani pergi. Di langit biru, dua bayangan langsung menembus kehampaan dan mendarat di awan. Zuawan menatap gedung pencakar langit yang tak terhitung jumlahnya di bawah dengan nostalgia di matanya. Dia telah tinggal di benua armor surgawi selama lebih dari sepuluh tahun. Dengan kata lain, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu di bumi. Saudara Kong, saya harap Anda dapat membantu saya menemukan markas organisasi kabut padat. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Setelah Anda menemukan markas organisasi kabut padat, Anda dapat memberi tahu saya. Dengan itu, Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah Kongge dan pergi diam-diam, memasuki benua di bawah awan. Kongge memandang punggung Zuawan dengan bingung dan bergumam, orang ini memberiku perasaan yang sangat akrab. Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi ketika aku memikirkannya dengan hati-hati, aku tidak ingat di mana. Lupakan saja, mungkin itu hanya imajinasiku. Aku akan mencari organisasi kabut padat dulu. Mereka sering berpindah markas. Meskipun aku memperhatikan organisasi ini saat itu, aku tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, aku perlu untuk menyelidikinya dengan serius. Dengan itu, Kongge menginjak pedangnya dan menghilang ke dalam awan. Zuawan perlahan berjalan melewati jalanan yang ramai. Dia seperti seorang musafir yang kesepian, tidak selaras dengan dunia yang sibuk ini. Indera ketuhanan Zuawan yang kuat menyapu seluruh benua. Dalam kesadaran ilahi, dia menemukan banyak wajah yang dikenalnya dari kehidupan sebelumnya. Semuanya sudah berusia parubaya, dan anak-anaknya sudah berusia lebih dari 10 tahun. Zuawan tersenyum, tetapi dia tidak berinisiatif untuk menyapa wajah-wajah familiar dari kehidupan sebelumnya, juga tidak mengganggu kehidupan mereka. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya melupakan Zuawan setelah lebih dari 10 tahun. Dia tidak perlu muncul dalam hidup mereka. Zuawan memulai dengan kaki kanannya dan menghilang dari jalanan yang ramai. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kota tepi laut. Merasakan angin laut yang asin, Zuawan mengungkapkan sedikit kehangatan di wajahnya. Pandangannya mengikuti angin laut dan tertuju pada sebuah rumah yang sangat tidak mencolok di kota. Untuk pertama kalinya, ada sedikit perubahan pada pandangannya. Dalam perubahan ini, ada sedikit rasa bersalah yang mendalam. Zuawan mendarat di atap rumah dan memandangi pasangan yang sedang mengeringkan ikan di halaman. Tiba-tiba dia merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Rambut pasangan itu sudah mulai memutih, dan pinggang mereka bungkuk. Bekas kerutan muncul di wajah mereka seiring berjalannya waktu. Zuawan diam-diam memandangi pasangan itu untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, setelah pasangan itu selesai mengeringkan ikan, mereka bersandar satu sama lain dan ingin masuk ke dalam rumah. Wanita yang berusia lebih dari 50 tahun itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap rumah. Matanya bertemu dengan mata Zuawan. Pada saat ini, pupil mata Zuawan mengecil hingga ekstrim. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa bersalah di matanya menjadi semakin kuat. Dia tersedak isak tangisnya sambil berseru pelan, Ibu, Ruoksue, ada apa? Ria bungkuk itu memandang ke atap yang dilihat wanita itu dengan heran. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada apapun di atap, matanya dipenuhi kebingungan. Air mata mengalir dari sudut mata wanita itu. Dia tersedak oleh isak tangisnya dan berkata, Aku, sepertinya aku baru saja melihat Wenner. Wenner kami. Ria itu memeluk wanita itu erat-erat dan dengan lembut menepuk punggungnya. Dia menghela nafas dan berkata, Ruoksue, Wenner meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Jangan terlalu memikirkannya. Buho, kematian Wenner tidak sepadan. Bahkan sampai sekarang, kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Polisi juga tidak tahu pasti tentang kematian Wenner. Mungkin pembunuhnya masih buron. Memikirkan hal ini, Mai hatimu sakit. Wanita itu bersandar di dada pria itu dan tersedak isak tangisnya. Di sudut rumah, Zuawan diam-diam bersandar di dinding. Dia mendengarkan percakapan antara wanita dan pria itu. Matanya tiba-tiba memerah, dan rasa asam di hidungnya menjadi semakin intens. Jejak rasa sakit dan ketidakberdayaan muncul di hatinya. Di dunia ini, Mungkin hanya orang tuaku yang masih merindukanku dan merindukanku. Tapi identitasku sudah mati. Memikirkan kembali bagaimana jiwanya digunakan oleh Taiking untuk melakukan perjalanan ke benua armor surgawi setelah kematiannya, Zuawan menyadari bahwa identitasnya di bumi sudah menjadi orang mati. Seorang anak ingin membesarkan, tetapi orang tuanya sudah tidak ada lagi. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit biru. Dia berkata dengan tegas, tetapi saya tidak ingin ini terjadi. Saya berharap saya dapat memenuhi tugas berbakti saya yang terakhir. Kekuatan ruang waktu yang kuat melonjak keluar dari tubuh Zuawan. Kemudian, kekuatan ruang waktu ini menyelimuti kota kecil tersebut. Pada saat ini, seluruh kota sepertinya telah tenggelam dalam arus waktu. Di samping pesawat ulang alik sembilan matahari, Yuzi merasakan sesuatu dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan Muda Zuo, Anda benar-benar menggunakan hukum waktu di dunia fana. Saya hanya perlu membalikkan waktu 50 tahun. Setelah 50 tahun, saya akan mengembalikan waktu kota itu, kata tubuh asli Zuawan dengan tenang. Yuzi mengerutkan kening dan menatap Taiking. Dia melihat Taiking tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Yuzi hanya bisa menghela nafas dan diam. Ayah, Bu, aku kembali. Aku sudah lulus universitas dan aku sudah membawa pacarku. Ayah, Ibu, izinkan aku menghidupi keluarga ini di masa depan. Kalian telah bekerja keras selama 20 tahun terakhir. Nikmati masa tua kalian. Ayah, Bu, aku sudah menikah. Bagaimana kalau aku melahirkan cucu yang cantik dan bersih untukmu? Ayah, Bu, cucumu sudah besar. Aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Ayah, Ibu. Waktu berbalik dan maju lagi. Peristiwa yang terjadi lebih dari satu dekade lalu seakan direkonstruksi. Zuawan seperti seorang pengamat, diam-diam mengamati semua yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Dia melihat senyum damai di wajah orang tuanya. Semuanya begitu harmonis. Pada akhirnya, Zuawan berlutut di depan dua batu nisan dan melakukan koutou dengan berat. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat dia menangis. Setelah bersujud tiga kali, waktu perlahan berbalik dan kembali ke pemandangan wanita dan pria bersandar satu sama lain di halaman. Ruoxue, Sepertinya aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi Wenner kembali. Dia bahkan menikah dan melahirkan seorang cucu untuk kita. Pria itu tiba-tiba gemetar secara emosional. Wajah wanita itu memerah. Dia menganggup dengan berat dan berkata, Aku juga bermimpi tentang hal itu. Aku yakin aku baru saja melihat Wenner. Dia pasti memberi tahu kita dalam mimpi untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan saat itu. Itu pasti terjadi. Baik. Dengan itu, wanita itu berlutut di tanah. Pria itu mengikutinya. Keduanya menyatukan kedua telapak tangan dan dalam hati berdoa untuk Zwa Wen di dalam hati. Zwa Wen perlahan naik ke udara. Dengan lambayan lengan bajunya, energi lembut diam-diam mengalir ke tubuh wanita dan pria itu. Energi ini dapat sepenuhnya memperbaiki tubuh mereka dan menyembuhkan semua luka tersembunyi mereka. Jika tidak ada kecelakaan, perempuan dan laki-laki tidak akan kesulitan hidup sampai mereka berumur seratus tahun. Selain itu, Zwa Wen juga telah mengubah peruntungan mereka. Setidaknya seumur hidup mereka berdua akan sehat. Meskipun mereka tidak kaya, setidaknya mereka akan menjalani kehidupan yang berkecukupan di masa depan. Ayah, Ibu, aku tidak berbakti. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu sekarang. Zwa Wen perlahan naik ke udara. Dia diam-diam melihat kedua sosok yang semakin mengecil. Sudut mulutnya penuh kepahitan. Saudara Zwa, kamu bukan lagi orang-orang dari dunia yang sama dengan mereka. Umur manusia hanya beberapa dekade. Kebanyakan dari mereka tidak dapat hidup lebih dari seratus tahun. Mereka ditakdirkan untuk meninggalkanmu. Ini adalah hukum alam. Itu juga perbedaan antara makhluk abadi dan makhluk fana di daratan Huaksia kita. Cahaya pedang menyapu. Kong Ge mendarat tidak jauh dari Zwa Wen dengan pedangnya. Dia secara alami melihat semua yang telah dilakukan Zwa Wen dan menghela nafas dengan emosi. Saudara Kong, sudah berapa lama kamu berkultifasi? Zwa Wen tiba-tiba memandang Kong Ge dan bertanya. 1892 Zwa Wen terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kultifasi itu sendiri sebenarnya sangat kejam. Ketika Anda terus-menerus berkultifasi untuk mencapai puncak yang tidak dapat dicapai itu, Anda sebenarnya akan menyadari bahwa Anda telah kehilangan banyak hal dalam proses tersebut. Kultifasi tidak mengenal waktu. Begitu Anda melangkah ke jalur kultifasi, itu sebenarnya hanyalah setetes air di lautan. Bagi para kultifator, itu sungguh tidak berarti. Itu hanya momen singkat dalam jalur kultifasi mereka. Waktu kultifasi Zwa Wen terlalu singkat, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Namun, sekarang setelah dia kembali ke bumi, dia melihat teman-teman lamanya dari kehidupan sebelumnya. Dia menyadari bahwa teman-teman lama ini berangsur-angsur menua, dan dia juga melihat rambut abu-abu dan wajah keriput orang tuanya. Ini adalah hukum alam dunia fana yang belum pernah dia alami di benua armor surgawi. Jalan kultifasi selalu sepi. Saudara Zwa, pernahkah Anda melihatnya? Apakah Anda masih terikat oleh emosi ini? Terlepas dari apakah Anda terikat olehnya atau tidak, Anda harus ingat bahwa ada perbedaan antara yang abadi dan yang fana. Anda telah membalikkan 50 tahun dengan hukum waktu. Anda telah memenuhi tugas berbakti Anda. Jika Anda terus menemani mereka, itu hanya akan membuat Anda semakin kesakitan. Kongge menghela nafas pelan. Zwa Wen menutup matanya sedikit. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dua titik cahaya memasuki kepala wanita dan pria di bawah. Kemudian, mata wanita dan pria itu menunjukkan ekspresi kosong. Ayah, ibu, kamu tidak boleh tenggelam dalam kepedihan masa lalu dan melupakan anakmu yang tidak berbakti ini. Setelah mengatakan itu, Zwa Wen perlahan menutup matanya. Setelah sepenuhnya menghapus ingatan orang tuanya dari kehidupan sebelumnya, kondisi pikirannya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Riak tak berbentuk perlahan menyebar dari dalam tubuh Zwa Wen. Kongge sepertinya menyadari sesuatu, dan dia memasang ekspresi seolah-olah dia melihat hantu ketika dia menatap Zwa Wen di hadapannya dan bergumam dengan suara rendah. Ini, ini bukan Dao Insight. Kan, saudara Zuo sedang memahami maksud Dao. Pada saat ini, di pesawat ulang alik sembilan matahari di luar bumi, tubuh asli Zwa Wen, yang semula duduk bersila di geladak, tiba-tiba membuka matanya. Riak yang sangat menakutkan muncul dari matanya. Bukan hanya matanya, semua titik akupuntur di tubuhnya terbuka. Gelombang riak yang menakutkan dan misterius menyebar. Riak ini sungguh terlalu menakutkan. Ini benar-benar mempengaruhi pesawat ulang alik sembilan matahari, menyebabkannya bergetar hebat. Tidak hanya itu, puluhan pembudidaya di luar pesawat ulang alik sembilan matahari yang terbang dengan pedang yang dipimpin oleh Yu Zhe juga terkena dampak riak ini. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan pedang terbang mereka. Niat Dao, anak ini memahami Dao Inten lagi. Mungkinkah murid Yu Qing mengecil saat dia bergumam? Bukan hanya Yu Qing. Adapun Yu Zhe, dia bahkan tercengang. Dia sudah merasakan energi Dao Insight ini, dan dia tahu bahwa anak ini sedang memahami Dao Insight. Selain itu, menilai dari fluktuasi Dao Insight yang dipahami Zhuowen, setidaknya itu adalah Dao Insight tingkat keempat. Selama ia adalah seorang kultifator wilayah langit Huasia, mereka semua tahu bahwa wawasan Dao dibagi menjadi sembilan tingkat. Dao Insight tingkat pertama sangat sulit bagi sebagian besar kultifator, apalagi Dao Insight tingkat keempat. Dapat dikatakan bahwa di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di Huasia, sangat jarang yang mampu memahami maksud Dao tingkat keempat. Karena perbedaan antara Dao Inten tingkat ketiga dan Dao Inten tingkat keempat sebenarnya cukup besar. Tiga tingkat pertama adalah maksud Dao dasar, dan begitu seseorang mencapai tingkat keempat, itu akan menjadi maksud Dao tingkat menengah. Yu Zhe akhirnya tahu mengapa Tai Qing mengambil anak ini sebagai muridnya. Karena dia mampu memahami Dao Inten tingkat keempat, kemampuan pemahaman anak ini menduduki peringkat teratas di seluruh Huasia. Mengambil anak ini sebagai muridku memang merupakan pilihan yang tepat. Tai Qing mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang langka saat dia bertukar pandang dengan Yu Qing. Di bumi, klon kekuatan spiritual Zhuowen perlahan membuka matanya. Pada saat kondisi mentalnya membaik, dia memang menyentuh alam Dao Insight tingkat keempat. Namun, tubuh utama Zhuowen segera memutuskan koneksi dengan klonnya. Tubuh utamanya memahami Dao Inten tingkat keempat sendirian, sedangkan klonnya bersiap untuk menyelesaikan hal terakhir di bumi. Zhuowen berkata kepada Kong Ge yang berada di sampingnya, Saudara Kong, kamu telah menemukan markas organisasi kabut, kan? Ya, letaknya jauh di bawah tanah di hutan hujan di perbatasan antara Huasia dan Asia Tenggara. Saya sengaja menggunakan Divine Sense saya untuk memindai area tersebut sebelumnya, dan baru pada saat itulah saya dapat menemukan basis organisasi. Karena kamu ingin memusnahkan organisasi kabut, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk meminimalkan keributan dan jangan melibatkan orang biasa lainnya, kata Kong Ge. Zhuowen menganggup ketika dia mendengar ini, dan kemudian Divine Sense-nya menyebar seperti riak dan langsung melintas ke lokasi yang dibicarakan Kong Ge. Aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Terlebih lagi, lokasi organisasi kabut sangat terpencil. Selama aku berhati-hati, aku tidak akan membuat terlalu banyak keributan. Saat Zhuowen berbicara, dia menghilang di tempat. Di dalam hutan hujan lebat, matahari terik, dan hutan hijau subur dipenuhi dengan segala macam bahaya. Mungkin kemunculan ular berbisa secara tiba-tiba bisa merenggut nyawa seseorang, atau rawa yang tersembunyi bisa menyebabkan seseorang tenggelam dalam dan mati. Di dalam hutan hujan, sekelompok orang maju dengan sangat gesit. Kelompok orang ini bergerak serempak, dan tindakan mereka sederhana dan ringkas. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah prajurit yang terlatih. Total ada sembilan orang dalam kelompok ini, dan semuanya mengenakan seragam kamuflase seolah-olah mereka adalah pembunuh hutan. Pemimpin dari sembilan orang tersebut adalah seorang wanita menggerahkan yang berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia memiliki sosok montok dan sangat seksi. Orang ini seperti seekor cita kecil yang kuat berlari di hutan lebat, dan dia dipenuhi dengan kecantikan yang i dan liar. Pemimpin, saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk terburu-buru menerobos ke tempat ini, bukan? Jika ini benar-benar markas organisasi kabut, bukankah kita bersembilan akan seperti anak domba yang memasuki sarang harimau? Seorang pria jangkung yang mengikuti di belakang wanita menggerahkan itu berkata dengan cemas. Wanita menggerahkan itu berhenti, dan matanya yang indah dipenuhi rasa dingin. Dia dengan dingin melirik ke delapan orang di belakangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika ada di antara kalian yang takut, kalian bisa pergi sekarang. Aku, Ruosi, tidak akan menghentikanmu. Kamu juga tahu pemikiran orang-orang kuno di atas. Jika kita tidak bisa 100% yakin bahwa ini adalah markas organisasi kabut, dan jika kita bisa meyakinkan mereka, mereka tidak akan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, mereka akan membiarkannya begitu saja. Organisasi kabut telah mengamuk dan kejam selama bertahun-tahun, dan mereka telah melakukan segala macam hal yang tidak berperasaan. Hari ini, saya harus menyelidiki markas mereka secara menyeluruh dan mengakhiri perbuatan jahat organisasi kabut. Setelah wanita menggerahkan itu selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dan terus berlari menuju ke dalaman hutan hujan. Kecepatannya tidak berkurang melainkan meningkat. Delapan orang di belakangnya saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, pria jangkung itu mengertakan gigi dan berkata, ikuti dia. Saya tidak merasa nyaman jika pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, kelompok yang terdiri dari delapan orang itu bergegas keluar secepat angkutan. Melihat delapan orang yang mengikutinya, wanita menggerahkan bernama bibir ceri Ruo Si itu memperlihatkan senyuman tipis. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Kemudian, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan sembilan orang itu. Mata indah Ruo Si berkedip saat dia berteriak, semuanya, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan berguling ke samping, menghindari bayangan hitam di depannya. Namun, meski Ruo Si lincah, bukan berarti delapan orang di belakangnya juga sama lincahnya. Di antara mereka, lima dari mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dan ditusuk oleh bayangan hitam, menyebabkan mereka berteriak dengan sedih. Ada pun tiga sisanya, lengan mereka terpotong oleh bayangan hitam. Bang-bang-bang. Baru pada saat itulah Ruo Si menyadari bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah anak panah bintang lima berwarna hitam. Selain itu, anak panah bintang lima ini memiliki bola perak yang menempel di permukaannya. Tidak bagus, ini anak panah yang bisa meledak, cepat menghindar. Ruo Si berteriak lagi. Kemudian, dia memerintahkan tiga orang di sampingnya mundur puluhan meter. Gemuruh. Saat mereka berempat mundur, lima orang yang terkena anak panah itu meledak satu demi satu. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Melihat keadaan menyedihkan dari lima orang tersebut, Ruo Si dan tiga orang lainnya yang selamat semuanya menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Ketua tim harimau terbang, Ruo Si. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian. Anda berani memasuki hutan hujan ini hanya dengan sembilan orang. Anda hanya mendekati kematian. Suara seram datang dari depan hutan hujan. Kemudian, dalam keputus asaannya, dia menyadari bahwa ada hampir seratus sosok di semak-semak di depannya. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan pakaian kamuflase hitam. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengukur sosok seksi Ruo Si. Matanya menunjukkan pandangan mesum sambil melanjutkan, makanan penutup benar-benar datang ke rumahku. Ketika saatnya tiba, semua orang akan mendapat bagiannya. Begitu pria itu selesai berbicara, orang-orang di belakangnya tertawa sembarangan. Wajah cantik Ruo Si berubah menjadi hijau dan putih. Dia bukanlah gadis yang naif. Secara alami, dia bisa mendengar maksud tersirat dari pria parubaya itu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Ini jelas merupakan basis dari organisasi kabut. Kalau tidak, tidak mungkin banyak orang muncul di sini. Tapi saya khawatir kita tidak bisa melarikan diri. Pria jangkung yang terluka itu berkata dengan cemas. Ruo Si juga agak bingung. Dia tidak menyangka akan disergap begitu dia memasuki hutan hujan. Mendesah. Saya minta maaf. Itu semua salahku. Ruo Si menoleh dan melihat ketiga pria yang terluka itu. Mata indahnya penuh rasa malu. Lalu, dia mengeluarkan granat seukuran telapak tangan dari pinggangnya. Saat Ruo Si hendak meledakkan granatnya, ledakan sonic yang mengerikan tiba-tiba datang dari langit. Bang! Ketika ledakan sonic mencapai puncaknya, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh di depan pria paru baya dan kelompoknya. Pupil mata Ruo Si menyusut saat dia menatap sosok itu dengan kaget. Dia menyadari bahwa orang ini sepertinya telah jatuh dari langit. Dia sebenarnya tidak mati karena terjatuh. Siapa kamu? Pria paru baya itu sedikit mengernyitkan alisnya dan menanyakan sosok itu dengan sikap menyelidik. Bagaimanapun juga, orang ini jatuh dari langit. Sekilas dia tahu bahwa dia tidak sederhana. Zuawan melirik pria paru baya di depannya dan orang-orang di belakangnya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian dari organisasi kabut? Apakah ini markas organisasi kabut? Mata pria paru baya itu dingin. Dia tahu bahwa orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia segera mengeluarkan AK-47 dan menembak ke arah Zuawan. Gerakannya sehalus air mengalir. Hati-hati. Ruo Si tiba-tiba berteriak. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terkejut saat mengetahui AK-47 di tangan pria paru baya itu telah hancur berkeping-keping. Apa? Mulut pria paru baya itu terbuka lebar tak percaya. Bang. Namun, sebelum pria paru baya itu sempat bereaksi, hampir seratus orang di belakangnya meledak. Darah memerci ke langit dan berubah menjadi kabut darah yang menakutkan. Celepuk. Pria paru baya itu langsung berlutut di tanah. Mencium bau darah yang kental di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang kamu lakukan? Dia tahu betul bahwa seseorang yang memiliki kekuatan seperti itu pastinya bukanlah manusia. Itu sebabnya dia bertanya. Bawa aku ke markas. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan meraih pria paru baya itu. Matanya dingin. Jangan bunuh aku. Aku akan mengantarmu ke sana. 1893. Zuawan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang ini. Dia menekankan tangan kanannya ke kepala pria itu dan mulai menelusuri ingatannya. Saat dia menelusuri ingatan pria itu, ekspresi Zuawan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Niat membunuh tanpa batas bahkan muncul di matanya. Dia melihat pemandangan gelap yang tak terhitung jumlahnya dalam ingatan pria itu. Tidak hanya ada operasi organisasi kabut padat, tapi ada juga perbuatan jahat pria paru baya itu. Pria ini telah melakukan segala macam kejahatan, dan tangannya berlumuran darah hampir seribu orang tak bersalah. Meskipun Zuawan juga membunuh orang, dia hanya membunuh orang yang pantas dibunuh. Dia tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Namun, orang-orang yang dia bunuh sebagian besar adalah warga sipil yang lemah, dan dia menikmatinya. Perbuatan jahat organisasi kabut padat bahkan lebih keterlaluan. Selain pembunuhan dan pengumpulan harta nasional, mereka bahkan menjual organ tubuh manusia dan menculik anak-anak. Bang! Zuawan mengepalkan tangan kanannya, dan pria paru baya itu meledak menjadi awan kabut darah. Sementara itu, Zuawan bergegas menuju markas organisasi kabut padat di kedalaman hutan hujan. Setelah mendapatkan ingatan pria paru baya itu dan mengingat bagaimana organisasi kabut padat membunuhnya tanpa alasan, Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan terhadap organisasi kabut padat. Segera, Zuawan tiba di atas bukit biasa. Dia menatap bukit itu. Menurut ingatan pria paru baya itu, kaki bukit itu adalah markas organisasi kabut tebal, dan para petinggi serta pemimpin penting organisasi itu bersembunyi di dalamnya. Menghilang. Zuawan mengetuk udara dengan tangan kanannya. Seketika, kekuatan kutukan melahap dilepaskan. Kemudian, ia berubah menjadi tangan tak kasat mata yang meraih bukit dan markas organisasi kabut tebal di udara. Bagaimana? Bagaimana dia melakukan itu? Di hutan hujan, Ruoxin dan tiga orang di sampingnya menatap kosong pada pemandangan ini. Tubuh mereka menegang. Adegan ini akan selamanya terpatri dalam pikiran mereka. Mungkin akan sulit untuk menghilangkannya selama sisa hidup mereka. Gemuruh. Zuawan mengepalkan tangan kanannya, dan bukit itu meledak menjadi kehampaan. Bahkan markas organisasi kabut padat pun lenyap sama sekali. Setelah melakukan semua itu, Zuawan menghilang dari tempat ini. Apakah itu hanya ilusi? Ruoxin memandangi bukit yang menghilang dan Zuawan dan bergumam dengan suara rendah. Namun tak lama kemudian, Ruoxin mendengar suara agung di benaknya, pangkalan utama organisasi kabut tebal telah dihancurkan. Masih ada beberapa cabang di Asia Tenggara dan Tiongkok. Ini peta cabangnya. Cukup meyakinkan atasan Anda untuk mengirim pasukan untuk menghancurkan cabang-cabang ini. Begitu dia selesai berbicara, Ruoxi menemukan beberapa gambar peta telah muncul di benaknya. Gambar-gambar ini diberi label dengan alamat cabang organisasi kabut lainnya. Itu bukan ilusi. Lalu siapakah orang itu? Ketika dia mengingat sosok yang telah menghancurkan markas kabut padat dengan lambayan tangannya, rasa melankolis muncul di hati Roxy. Di atas Awan, Kong Kong G, dan Ruoxi. Saat itu, dia samar-samar melihat perbuatan jahat organisasi kabut padat. Sejujurnya, jika bukan karena aturan Benua Huaxia, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang Zuawan mampu menghancurkan markas organisasi kabut padat, penerjemahan Ruoxin merasa lega. Bagaimanapun juga, organisasi kabut padat hanyalah sebuah organisasi manusia di dunia fana. Secara umum, para ahli dari Benua Huaxia tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah semacam ini. Tidak peduli betapa gila dan gilanya organisasi kabut padat, ini tetap merupakan masalah dunia fana. Sayangnya, Taiking muncul dan membiarkan Zuawan memasuki bumi dan menghancurkan organisasi kabut padat dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa dia telah membuat pengecualian sekali ini. Tidak peduli seberapa kuat organisasi kabut padat, di hadapan ahli menakutkan seperti Zuawan, mereka seperti semut. Dia bisa menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Saudara Kong, ayo pergi. Zuawan bergegas mendekati Kong G dan menangkupkan tinjunya. Kong G mengangguk. Kemudian, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya, menerobos langit, dan bergegas keluar dari permukaan bumi dalam sekejap. Di pesawat ulang alik sembilan matahari, Taiking memandang dengan acuh-ta'acuh pada dua sosok yang bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup cepat. Ini baru sehari dan kamu sudah kembali. Saat dia berbicara, klon energi spiritual Zuawan bergegas ke pesawat ulang alik sembilan matahari dan mendarat tidak jauh dari tubuh utamanya. Pada saat ini, tubuh utamanya sedang memahami makna Dao tingkat keempat. Tentu saja, klon Zuawan tidak akan mengganggunya. Taiking dan Yuqing tidak akan mengganggunya, apalagi Yuze dan yang lainnya. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam sekejap, tiga bulan telah berlalu. Selama tiga bulan ini, Zuawan duduk bersila di geladak. Taiking dan Yuqing sama sekali tidak terburu-buru. Mereka diam-diam menunggu Zuawan selesai memahaminya. Eh, setelah kejadian di bumi, kondisi mental anak ini meningkat pesat. Namun, masih agak sulit baginya untuk memahami makna Dao tingkat keempat. Mata Yuqing seperti obor. Dia segera melihat Zuawan yang sedang duduk bersila, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Keringat dingin mengucur dikeningnya seolah sedang bergumul dengan sesuatu. Kondisi mentalnya masih belum cukup. Dia tidak bisa mengatasi roh jahat yang tersisa. Biarkan aku membantunya. Mata Taiking sedikit menyipit. Lalu, dia mengarahkan jari kanannya ke dahi Zuawan. Aliran energi ungu mengalir dari jari pedangnya ke dalam dahi Zuawan. Setelah beberapa saat, ekspresi kesusahan di wajah Zuawan perlahan menjadi tenang. Selain itu, keadaan menjadi jauh lebih damai. Pada saat inilah makna Dao di sekitar Zuawan mencapai puncaknya. Pada akhirnya mengalami perubahan kualitatif. Selama proses perubahan kualitatif makna Dao, langit berbintang di sekitarnya sebenarnya saling terkait dan terdistorsi. Ekspresi Yuze dan yang lainnya, yang berhenti tidak jauh dari pesawat ulang alik sembilan matahari, sedikit berubah. Mereka semua terbang menjauh dari langit berbintang yang terjalin dan terdistorsi dan melihat pesawat ulang alik sembilan matahari dari jauh. Niat ungu. Sepertinya anak ini telah sepenuhnya mengubah makna Dao tingkat ketiganya menjadi makna Dao tingkat keempat. Sungguh anak yang luar biasa. Yuqing tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat riak ungu di sekitarnya. Riak tak berbentuk yang awalnya memenuhi lingkungan Zuawan telah berubah total. Mereka tidak lagi transparan, dan malah seperti energi ungu. Mereka melingkari Zuawan dan berputar di sekitar Zuawan, menyebabkan dia tampak misterius dan jauh. Setelah makna Dao mencapai tingkat keempat, ia akan mengalami perubahan kualitatif. Manifestasi paling langsung dari perubahan kualitatif ini adalah riak tak berbentuk akan membentuk untayan warna ungu. Untayan niat ungu ini tampak seperti Ki namun bukan Ki, dan itu sangat aneh. Zuawan perlahan berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Taiqing. Terima kasih Tuan. Ketika dia memahami makna Dao tingkat keempat, dia memang diganggu oleh iblis batiniahnya. Pada akhirnya, jika bukan karena bantuan Taiqing, kemungkinan besar dia akan gagal memahaminya. Bahkan sampai-sampai dia mungkin mendapat serangan balik dari makna Dao tingkat keempat. Jadi, dia sangat berterima kasih kepada Taiqing karena telah membantu sebelumnya. Sudut mulut Taiqing tersenyum saat dia berkata, sekarang, kamu harus mengikutiku ke alam abadi Taiqing, kan? Zuawan menganggup dan tetap diam. Ketika Taiqing melihat ini, dia menganggup ke arah Yuze, lalu dia mengemudikan pesawat ulang alik sembilan matahari dan berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang meninggalkan bumi. Inti dari alam abadi Taiqing sebenarnya adalah benua yang sangat besar. Benua ini begitu besar hingga bisa dibilang sebesar galaksi biasa. Benua ini diselimuti kabut-kabur. Selain itu, di dalam kabut ini, orang sering dapat melihat burung bangau bermah kota merah mengjulang tinggi di langit, kilin menginjak awan, naga melingkari, dan binatang buas melolong. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan pesona alam abadi. Ini adalah inti sebenarnya dari alam abadi Taiqing, dan ini juga tempat tinggal saya. Taiqing berdiri di haluan pesawat ulang alik sembilan matahari dan menunjuk ke benua megah yang menyerupai alam abadi sambil tersenyum pada Zuawen. Zuawen diam-diam memandangi benua besar itu, dan sedikit keterkejutan muncul di hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, pesawat ulang alik sembilan matahari telah memasuki benua itu, dan kemudian dia merasakan ki abadi yang sangat padat mengalir ke arahnya. Ki abadi ini jauh lebih padat daripada yang berada jauh di bawah planet armor surgawi, dan bahkan lebih padat daripada galaksi manapun yang pernah dilihatnya sepanjang perjalanan. Menarik napas saja sudah membuatnya merasa nyaman dan rileks. Saat pesawat ulang alik sembilan matahari memasuki benua, awan di atas benua bergejolak, dan burung bangau bermah kota merah membuka jalur di kedua sisi pesawat ulang alik sembilan matahari, seolah-olah menaiki awan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua itu semuanya mendonga, dan mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka menyaksikan pesawat ulang alik sembilan matahari terbang melewati mereka. Di alam abadi Taiking, tidak ada seorang pun yang tidak mengenali pesawat ulang alik sembilan matahari, karena pesawat ulang alik sembilan matahari ini adalah tunggangan dari master alam abadi Taiking, Taiking. Segera, pesawat ulang alik sembilan matahari mendarat di depan gerbang gunung. Gerbang gunung ini sangat megah, dan terbuat dari batu giyok putih jernih. Di depan gerbang gunung, dua murid berjubah putih berdiri dengan hormat. Salam, Patriark. Salam, Supremasi Yu King. Kedua murid berjubah putih itu membungkuk dan dengan hormat menangkupkan tangan mereka ke arah Taiking dan Yu King. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengamati Zwa Wen, yang berdiri di samping Taiking, dan bertanya-tanya tentang identitas Zwa Wen. Taiking mengangguk sedikit, tapi dia tidak berniat memperkenalkan Zwa Wen. Dia menyingkirkan pesawat ulang alik sembilan matahari dan memimpin Zwa Wen dan Yu King menuju gunung. Gunung ini sangat tinggi, dan di permukaan gunung terdapat banyak bangunan yang tertanam di dalam gunung tersebut. Taiking dan dua orang lainnya mendaki ke titik tertinggi gunung, dan di puncak gunung terdapat sebuah aula besar. Aula ini disebut aula kebajikan, dan juga merupakan aula tempat tinggal Taiking. Dengan status Taiking, Zwa Wen awalnya mengira akan ada banyak pelayan dan pelayan di aula, tetapi dia tidak menyangka aula ini menjadi sangat dingin dan suram. Setelah melewati pintu yang kosong, ada halaman yang agak luas, dan di tengah halaman berdiri sebuah tungkupil besar. Di permukaan tungkupil, terdapat gambar ikan hitam putih, dan sekilas memberikan kesan samar dan misterius. Ketika Taiking membawa Zwa Wen dan Yu King ke halaman tempat tungkupil berdiri, bagian dalam aula di depan halaman tiba-tiba mengeluarkan kabut abadi yang ilusi. Kabut abadi ini terus berubah, dan pada akhirnya, menyebar di lantai aula, membentuk karpet tebal ki abadi. Berjalan di sepanjang karpet, seorang gadis muda anggun dengan gaun hijau berjalan keluar dari dalam aula. Rambutnya seperti air terjun yang berkibar tertiup angin, dan wajahnya yang cantik dan tiada taraf bagaikan sepotong batu giyok yang telah diukir dengan cermat. Saat rambutnya berkibar tertiup angin, hal itu menambah rasa spiritualitas yang kabur, seolah-olah dia adalah peri dalam mimpi. Saat dia melihat wanita muda ini, Zwa Wen tiba-tiba teringat kalimat, lagu ini seharusnya hanya ada di surga, berapa kali seseorang dapat mendengarnya di dunia fana. Meskipun wanita muda dihadapannya ini bukanlah sebuah lagu, aura abadi yang meluap-luap yang dia ungkapkan dapat digunakan dalam puisi ini. Bisa dibilang wanita ini seharusnya hanya ada di surga, berapa kali seseorang bisa melihatnya di dunia fana. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh wanita ini menampakkan aura abadi yang tidak jelas, dan dia seperti bunga teratai yang berkilau dan tembus cahaya yang hanya dapat dikagumi dari jauh dan tidak dapat disentuh. Lian Meng menyapa guru dan paman bela diri Yu King. Wanita muda itu berjalan perlahan ke sisi tungkupil dan membungkuh hormat kepada Yu King dan Yu King. Pada saat yang sama, mata indahnya mengamati Zwa Wen yang berdiri di samping Yu King. He he, gadis kecil, kamu sudah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Waktu berlalu sangat cepat. Yu King terkekeh sambil berjalan menuju Lian Meng, dan tangan kanannya hendak menyentuh kepala Lian Meng. Lian Meng mengerutkan hidung indahnya dan mengambil langkah dengan kaki kanannya, namun dia mengambil langkah ajaib dan kebetulan menghindari tangan kanan Yu King. Murid Zwa Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut ketika dia melihat semua ini. Tangan Yu King tidak sederhana, dan mengandung hukum yang cukup kuat. Jika itu dia, Zwa Wen, maka dia harus menggunakan Dao Insight tingkat keempat untuk menghindari tangan ini. Namun, wanita muda di hadapannya ini sebenarnya menghindari tangan Yu King dengan begitu mudah. Sepertinya wanita muda ini tidak sederhana. Yu King, jangan main-main. Lian Meng tidak suka kepalanya disentuh olehmu. Yu King menghentikan Yu King, lalu dia tiba di hadapan Lian Meng dan menunjuk ke arah Zwa Wen. Lian Meng, dia Zwa Wen. Dia akan menjadi kakak mudamu mulai sekarang. Lian Meng mengamati Zwa Wen dengan rasa ingin tahu, lalu dia mengerutkan bibirnya dan berkata, dia baru berada di tahap awal alam dewa surgawi. Terlebih lagi, saya melihat seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian, dan vitalitasnya terus mengalir. Jelas, dia tidak akan bisa hidup lama. Mengapa guru menerima seseorang yang akan meninggal? Zwa Wen mengerutkan alisnya saat dia melirik Lian Meng. Dia tidak dapat melihat melalui budidaya Lian Meng. Jelas, budidaya yang terakhir ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, bukankah kepribadian gadis ini terlalu belak-belakan? Yang agung murni tidak keberatan dan tersenyum pada Zwa Wen. Zwa Wen, jangan pedulikan dia. Lian Meng telah tinggal di Aula Kebajikan sejak dia masih muda. Dia murni dan tidak pernah bertele-tele. Yu Qing juga menjelaskan, Lian Meng bahkan lebih muda darimu. Dia baru berusia 18 tahun-tahun ini. Baru berusia 18 tahun. Lalu budidayanya adalah. Mata Zwa Wen menyipit saat dia bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya Lian Meng. Itu jelas jauh lebih tinggi darinya, tapi dia sebenarnya lebih muda darinya. Bukankah dia terlalu jenius? Haha, gadis kecil ini baru saja maju ke dewa sejati belum lama ini. Tentu saja, alasan mengapa kultivasinya begitu cepat sebagian besar karena fisik keabadian bawaannya. Anda harus tahu bahwa kultivasi gadis kecil ini berada pada keabadian sejati saat dia lahir. Yang agung murni tertawa. Zwa Wen sedikit terkejut. Meskipun ia tidak tahu apa yang disebut dengan fisik abadi bawaan ini, mendengar bahwa Lian Meng berada dalam kondisi abadi sejati saat ia dilahirkan, ia tahu bahwa fisik abadi ini mungkin sangat langka dan kuat. Pada saat ini, Zwa Wen tahu bahwa di luar benua armor surgawi, di langit berbintang yang tak terbatas, ada banyak orang yang lebih berbakat darinya. Selain itu, alasan mengapa budidaya Zwa Wen meningkat begitu cepat sebenarnya karena kebetulan dan keberuntungan. Di antara mereka, budidaya dewa langitnya secara paksa dibesarkan oleh Tao Chang Long yang memorbankan dirinya sendiri. Apalagi itu hanya bersifat sementara. Lian Meng juga melihat keterkejutan di mata Zwa Wen, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa puas diri. Lian Meng, jangan berpuas diri. Zwa Wen telah memahami makna Tao tingkat 4. Meskipun budidayanya tidak sebaik milikmu, pemahamannya jauh lebih kuat daripada milikmu. Yang Agung Murni tertawa. Apa? Dia telah memahami makna Tao tingkat 4. Mata indah Lian Meng menyipit saat dia menatap Zwa Wen dengan cara yang sangat lucu. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melihat melalui Zwa Wen dengan tatapan ini, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Baiklah, kembalilah ke olah kebajikan dan berkultivasi terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Zwa Wen. Grand Pure Wan melirik Lian Meng dengan tatapan agak menyayanginya. Tidak, berkultivasi setiap hari sungguh membosankan. Saya ingin keluar dan bermain dengan kakak senior Jing Hai dan yang lainnya. Lian Meng mengerutkan bibirnya, lalu dia meninggalkan olah kebajikan dengan penuh semangat. Jejak rasa geli muncul di hati Zwa Wen saat dia menatap sosok Lian Meng yang pergi. Setiap tindakan Lian Meng benar-benar terlalu kekanak-kanakan, dan dia tahu bahwa itu terkait dengan usia muda Lian Meng dan kurangnya sifat kejam. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi selama bertahun-tahun namun kultivasinya masih tidak dapat dibandingkan dengan wanita muda yang jauh lebih muda darinya, Zwa Wen merasa agak pahit di hatinya. Ini sungguh menyebalkan. Setelah Lian Meng meninggalkan Virtue Hall, Grand Pure Wan membawa Zwa Wen ke olah, sedangkan Yu Qing diusir oleh Grand Pure Wan. Di dalam olah yang remang-remang, Yang Agung Murni meletakkan tangannya di belakang punggung sambil diam-diam menatap patung batu besar di depan olah. Zwa Wen berdiri diam di belakangnya dalam diam. Zwa Wen, kamu pasti sangat bingung. Aku tahu dengan jelas bahwa vitalitasmu terus mengalir dan kamu pasti mati, namun aku masih menganggapmu sebagai muridku, kan? Grand Pure Wan berbicara dengan tiba-tiba, dan suara datarnya perlahan bergema di dalam olah. Zwa Wen menatap dengan tenang sosok Yang Agung Murni, namun dia tidak menjawab dan tetap diam. Kamu seharusnya curiga bahwa aku mungkin punya tujuan lain untuk menjadikanmu sebagai muridku, kan? Yang Agung Murni perlahan berbalik dan menatap Zwa Wen dengan tenang sebelum melanjutkan. Mungkinkah, kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Zwa Wen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata Yang Mulia sambil tersenyum tipis. Tuan, saya sudah bersyukur tanpa henti karena Anda telah membantu saya menenangkan penduduk benua armor surgawi. Jika ada yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tatapan Grenpure Wan menjadi rumit saat dia mengangguk ringan dan menghela nafas. Zwa Wen, Dao Inten diciptakan oleh saya. Itu dapat meningkatkan kekuatan seorang kultifator secara keseluruhan, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan pendukung yang sangat kuat. Meskipun Dao Inten memiliki total sembilan level, sebagai pencipta, aku sebenarnya baru mencapai delapan level pertama dan belum pernah mampu menembus ke level kesembilan. Pada titik ini, senyuman mengejek muncul di wajah Yang Agung Murni. Jelas sekali, Yang Agung Murni agak tidak puas karena dia tidak bisa menembus ke tingkat kesembilan. Mata Zwa Wen berkedip, dia tidak menyangka Yang Agung Murni, pencipta Dao Inten, sebenarnya tidak mampu membangun Dao Inten tingkat kesembilan. Pada saat yang sama, Zwa Wen ingat bahwa Yang Agung Murni telah menerimanya sebagai muridnya karena Zwa Wen telah memahami tiga tingkat maksud Dao. Dia tahu bahwa ini pasti tidak dapat dipisahkan dari Dao Inten. Zwa Wen tidak menjawab, dia menatap dalam diam ke arah Grenpure Wan karena dia tahu Grenpure Wan belum selesai berbicara. Yang Agung Murni melanjutkan, demi membangun Dao Inten tingkat kesembilan, aku telah mencoba banyak metode, tetapi semuanya tetap tidak berguna. Namun, pada akhirnya, saya menemukan metode yang agak ekstrim, dan itu mengharuskan saya untuk sepenuhnya mengamati konsep maksud Dao tingkat kesembilan. Hanya dengan cara ini saya dapat sepenuhnya memahami maksud Dao tingkat kesembilan. Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia sedikit tidak dapat memahami kata-kata Yang Agung Murni. Bahkan Grenpure Wan sendiri tidak dapat memahami Dao Inten tingkat kesembilan, jadi bagaimana dia mengamati konsep Dao Inten tingkat kesembilan? Bukankah ini tidak masuk akal? Yang Agung Murni juga menyadari kebingungan di wajah Zwa Wen. Dengan jentikan jarinya, untayan Ki Ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung jarinya sebelum mengembun menjadi kristal ungu di atasnya. Kristal ungu ini diselimuti oleh Ki Ungu berkabut, dan tampak ilusi dan misterius. Zwa Wen menatap kristal ungu itu dan langsung menjadi linglung. Tapi tidak lama kemudian, dia pulih dari keterkejutannya, dan dia menatap kristal ungu itu dengan tatapan ketakutan. Kristal ungu ini disebut Dao Insight Crystal, dan ini adalah kristal yang saya kental sendiri setelah memahami Dao Insight selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini berisi semua pemahaman saya dari Dao Insight tingkat pertama hingga Dao Insight tingkat ke-8. Saat dia berbicara, Yang Agung Murni memberikan kristal ungu itu kepada Zwa Wen dan berkata, Zwa Wen, kristal wawasan Dao ini mengandung Dao yang telah aku pahami. Jika orang lain secara paksa memahami wawasan Dao tingkat ke-8 di dalamnya, maka mereka akan jatuh ke dalam keadaan berkepala dingin dan kemungkinan besar kehilangan akal sehatnya. Tetapi hanya orang-orang jenius yang telah memahami Dao Insights yang mampu langsung mencapai Dao Insight tingkat ke-8 setelah menyerap Dao Insight Crystal ini. Terlebih lagi, saat mereka mencapai puncak Dao Insight tingkat ke-8, mereka akan melepaskan sebuah jejak. Dari Dao Insight tingkat 9, dan saya melakukan ini demi jejak Dao Insight tingkat 9 itu. Zwa Wen menerima kristal ungu. Meskipun Yang Mulia berbicara dengan cara yang sangat tidak jelas, Zwa Wen masih dapat memahami makna dibalik kata-kata Yang Mulia. Jelas sekali, Yang Agung Murni ingin dia menyerap Dao Insight Crystal ini dan dengan paksa meningkatkan Dao Insight-nya ke tingkat ke-8, sedangkan efek sampingnya adalah dia mungkin terpengaruh oleh Dao Insight tingkat ke-8 dan kehilangan akal sehatnya. Zwa Wen tidak marah atau sedih, dan dia hanya memiliki ketenangan seperti sumur kuno. Dia memandang Yang Agung Murni dan berkata, Guru, berapa banyak waktu yang tersisa? Yang Agung Murni melirik Zwa Wen dan menghela nafas ringan. Kamu masih punya waktu setengah tahun. Meski tindakanku memang sedikit tidak pantas, tapi... Zwa Wen malah melambaikan tangannya dan berkata, Guru, tidak perlu mengatakan itu. Saya tahu bahwa guru mengejar Dao yang tertinggi. Belum lagi hidup saya ini diselamatkan oleh guru, jadi saya sangat bersyukur bisa melakukannya lakukan sesuatu untuk guru. Ketika dia berbicara sampai di sini, Zwa Wen berbicara sekali lagi. Tuan, apakah ada sesuatu di domain Huaxia yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang Jiwa? Mata Yang Agung Murni berkedip-kedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang Jiwa. Domain Huaxia kami hanya memiliki ikan Yin yang yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang Tubuh, namun kami tidak memiliki apapun yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang Jiwa. Ini sudah merupakan sesuatu yang menyentuh kedalaman jiwa, dan ini sangat jarang terjadi. Kekecewaan muncul di mata Zwa Wen ketika mendengar itu. Dia secara alami memikirkan Muceng Shui ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Saat itu, Penatu Agung mengatakan bahwa jiwa Muceng Shui telah menggunakan kristal es jiwa yang mendalam, menyebabkan jiwanya memiliki kelebihan Yin Qi, menyebabkan jiwanya menjadi sangat lemah. Jika dia tidak bisa menyeimbangkan Yin dan Yang Jiwa, dia tidak akan bisa menyelamatkan Muceng Shui sama sekali. Sekarang karena domain surga begitu luas, tentu saja ada banyak tokoh hebat yang bisa menyelamatkan Muceng Shui. Namun, langkah pertama dan terpenting saat ini adalah menemukan benda yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang Jiwa. Meskipun wilayah Huaxia tidak memilikinya, Guru mengetahui bahwa wilayah Dava dari delapan surga tampaknya memilikinya, tiba-tiba Yang Agung berkata. Di mana itu, Zuawan dengan cepat bertanya. Penguasa moralitas dan ketiadaan yang sejati berkata, ada sebuah tempat berbahaya yang sangat terkenal di alam Brahma. Tempat itu disebut Yin Yang, bulan jernih, dan bulan pudar. Itu adalah galaksi yang hilang, dan setiap kali Yin Yang terbuka, siluet bulan Yin dan A yang matahari akan muncul di kedalamannya. 1895. Tatapan Zuawan menjadi semakin terang seperti bintang. Sebelum dia menanyakan pertanyaan ini, Zuawan masih memiliki perasaan gelisah. Bagaimanapun, ini terkait dengan kunci untuk menyelamatkan Muceng Sui. Ketika dia mendengar Skaipu Rewan mengatakan bahwa tidak ada objek Yin dan Yang yang dapat menyeimbangkan Yin dan Yang jiwa di wilayah surga Huaxia, Zuawan sangat kecewa di dalam hatinya. Namun kekecewaan ini berubah menjadi harapan ketika Yang Murni Langit mengatakan bahwa ramuan matahari bulan berada di tempat berbahaya di wilayah surga Dava. Wilayah surga Dava. Zuawan mengepalkan tangannya rat-rat saat dia memutuskan dalam hatinya bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan menuju ke tempat berbahaya di wilayah surga Dava. Lanjut Langit Murni. Zuawan, guru mengejar dao alam, dan saya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Saya sama sekali tidak akan memaksa siapapun. Jika Anda merasa itu tidak pantas, maka Anda dapat mengembalikan dao inside crystal kepada guru, dan Anda akan tetap melakukannya. Jadilah murid guru. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata dengan hormat, Guru telah berbuat cukup banyak untuk saya, jadi murid harus melakukan sesuatu untuk membalas guru. Karena murid hanya memiliki waktu setengah tahun, maka murid akan menyerap kristal wawasan dao ini dan melepaskan jejaknya. Energi dao inside tingkat 9 setelah setengah tahun berlalu. Tetapi murid berharap guru dapat membuka pavilion cadangan kitab suci untuk murid dalam waktu setengah tahun ini. Saya berharap untuk benar-benar memahami dunia ini sebelum saya mati, dan dengan cara ini, saya dapat mati tanpa penyesalan. Gumpalan senyuman muncul di sudut mulut Skaipu Rewan saat dia menjentikan lengan bajunya dan menarik token biok hijau, lalu dia memberikannya kepada Zuawan. Ini adalah token abadi yang murni langit. Dengan token abadi yang murni langit ini, selain area terlarang di alam abadi yang murni langit, Anda dapat masuk dan keluar sesuka hati. Selain itu, peta yang tepat dari alam abadi yang murni langit ada di dalam token abadi langit murni ini. Setelah menerima token biok hijau, Zuawan menangkupkan tinjunya ke Skaipu Rewan, lalu dia meninggalkan Aula Kebajikan. Setelah Zuawan pergi, Yu Qing tiba-tiba masuk ke Aula, dan dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Yu Qing dan berkata dengan suara rendah, Yu Qing, kamu benar-benar berniat membiarkan Zuawan menyerap kristal dao inside. Ini benar-benar. Petik 2. Yang agung murni berkata dengan tenang, saya tidak memaksa Zuawan. Saya hanya menyampaikan pendapat saya kepadanya. Keputusan ada di tangan Zuawan. Bahkan jika Zuawan menyesalinya pada akhirnya, aku akan tetap memperlakukannya sebagai muridku. Setengah tahun kemudian, ketika kekuatan hidupnya benar-benar memudar, aku akan tetap merawat jenazahnya. Yu Qing malah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun itu sedikit bertentangan dengan moralitas, akan sangat bermanfaat jika itu bisa membuatmu memahami dao inside tingkat 9. Pada saat itu, wilayah surgawi waksia kita sama sekali tidak akan menganiaya orang-orang dari benua armor surgawi. Alam Abadi Tai Qing damai, Zuawan berubah menjadi aliran cahaya dan melintasi benua. Token Abadi Tai Qing berisi peta yang cukup detail, dan dia bisa melihat lokasi pavilion kitab suci dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Zuawan mendarat di depan lembah hijau subur. Lembah itu sangat besar, dan terdapat sebuah danau yang jernih dan luas di tengah lembah. Lingkungan sekitar lembah dihiasi dengan pavilion kayu. Gaya arsitektur pavilion ini megah dan megah, dan cukup mengejutkan. Semua bangunan di lembah itu membentuk pavilion kitab suci yang sangat besar. Koleksi buku di dalamnya sangat kaya, dan bisa dikatakan mengetahui segalanya tentang astronomi dan geografi. Itu hampir berisi sebagian besar buku di seluruh wilayah surgawi Huaksia. Zuawan mendarat di pintu masuk lembah, dan menemukan bahwa sebenarnya ada dua kepala naga besi hitam besar yang tertanam di pintu masuk lembah. Kepala naga membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan dua aliran air seperti air terjun. Tidak banyak orang di pintu masuk lembah, dan dia juga menemukan bahwa sebagian besar kultifator yang memasuki pavilion kitab suci berada pada tahap formasi jiwa. Selain itu, ada banyak keberadaan yang Zuawan tidak bisa lihat sama sekali. Jelas sekali bahwa budidaya mereka jauh lebih kuat daripada budidayanya. Jika saya ingin memiliki bayi Devor, saya harus melatih indera ketuhanan saya agar menjadi kuat. Hanya dengan cara ini saya dapat sepenuhnya menekan indera ketuhanan bayi Devor. Zuawan berpikir dalam hati. Kekuatan hidupnya masih mengalir. Setengah tahun adalah batasnya. Setelah setengah tahun, dia pasti akan mati. Justru karena inilah Zuawan setuju untuk membiarkan Taiking menyerap Dao Inten Crystal tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin seseorang yang akan mati khawatir akan kehilangan akal sehatnya. Selain itu, Zuawan juga ingin membalas budi pada Taiking dengan menyetujui masalah ini. Ketika dia benar-benar terlahir kembali sebagai bayi Devor, maka hubungannya dengan Taiking akan menjadi sangat jelas. Tak satu pun dari mereka berhutang apapun satu sama lain. Sekarang dia masih punya waktu setengah tahun, dia bisa menggunakan setengah tahun ini untuk mempersiapkan diri dengan keras. Ketika dia terlahir kembali, dia akan berhasil merasuki bayi Devor. Para pembudidaya yang memasuki lembah secara alami melihat Zuawan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak peduli. Bagaimanapun, aura Zuawan hanya berada pada tahap awal alam Dewa Surgawi. Ini bisa dikatakan sebagai eksistensi tingkat menengah atau bawah di alam abadi Taiking. Itu benar-benar tidak layak untuk diperhatikan. Saudari Mudalian Meng, Anda mengatakan bahwa yang mulia Taiking benar-benar telah menerima seorang murid. Tidak mungkin, bukan, yang terhormat Taiking hanya menganggap Anda sebagai muridnya selama bertahun-tahun. Sekarang dia benar-benar membuat pengecualian dan mengambil pengecualian kedua. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang, dan hati Zuawan sedikit bergetar. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa saudari muda Lian Meng ini seharusnya adalah remaja putri berpakaian hijau di Aula Kebajikan. Namun, Zuawan tidak terlalu ingin terlalu banyak berhubungan dengan Lian Meng. Dia hanya memiliki waktu setengah tahun di alam abadi Taiking, dan dia tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang dan masalah di sini. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Zuawan mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Eh, itu dia. Dia murid baru guru. Saya ingat dia dipanggil Zuawan. Kakak senior Jing Hai, hentikan dia. Tidak lama setelah suara lembut itu terdengar, suara Lian Meng yang jernih dan merdu terdengar, dan ada sedikit nada tiba-tiba dalam suaranya. Tatapan Zuawan sedikit suram. Seolah dia tidak mendengar apapun, dia terus berjalan menuju pintu masuk lembah. Sayangnya, sosok cantik menghalangi jalannya seperti hantu. Wanita yang muncul sebelum Zuawan berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Alisnya indah, bibirnya merah, wajahnya yang kecil seperti telur angsa, dan tubuhnya yang kurus namun menggerahkan memancarkan aura tenang dan anggun ketika dipadukan dengan pakaian merah jambu yang berkibar tertiup angin. Zuawan sedikit mengernyit. Dia menatap wanita di hadapannya dan berkata, Kakak senior, ada apa? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Pada saat yang sama, Lian Meng, yang berdiri di belakang Zuawan, membawa dua pemuda bersamanya dan tiba di samping wanita berwajah manis itu. Mereka mulai menilai Zuawan. Zuawan, kenapa kamu tidak berhenti ketika aku menelponmu tadi? Lian Meng berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Sedangkan untuk wanita yang lembut, dia menilai Zuawan dengan matanya yang indah. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Zuawan. Sebaliknya, dia menemukan bahwa tubuh Zuawan dikelilingi oleh aura kematian. Seperti Lian Meng, dia dapat melihat bahwa Zuawan tidak akan hidup lama. Dia sangat terkejut. Belum lagi budidaya Zuawan yang sangat rendah, aura kematian yang menempel di sekujur tubuhnya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang akan segera mati. Mengapa yang mulia Tai King menerima orang seperti itu sebagai muridnya? Wanita yang lembut itu tidak dapat memahami pikiran yang mulia Tai King. Zuawan menangkupkan tangannya ke arah Lian Meng dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, salam, kakak senior. Kakak junior sedang memikirkan sesuatu sekarang dan tidak mendengar suara kakak senior. Saya harap kakak senior tidak tersinggung. Mohon maafkan saya, melihat sikap baik Zuawan, ekspresi Lian Meng meredah. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu juga ingin memasuki pavilion kitab suci? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, Anda harus memiliki Tai King Immortal token untuk masuk. Anda baru saja memasuki alam abadi Tai King, jadi guru seharusnya belum memberi Anda token abadi Tai King, bukan? Ikuti di belakangku nanti, kakak senior akan membawamu ke pavilion kitab suci. Bagaimana? Lian Meng menepuk dadanya dan berkata. Melihat Lian Meng begitu antusias, Zuawan tidak bisa menolak. Dia mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Dia adalah kakak senior Jing Hai, murid dari Master Aula Aula Langit ke-9. Tingkat kultifasinya jauh lebih kuat daripada milikku. Lian Meng memeluk wanita lembut di sampingnya dan tersenyum. Kelopak mata Zuawan bergetar, yang terhormat Tai King telah memberitahunya tentang Aula Langit ke-9 sebelumnya. Di benua alam abadi Tai King, terdapat berbagai kekuatan, dan kekuatan ini diwakili oleh Aula. Di antaranya, Aula Kebajikan adalah tempat tinggal yang terhormat Tai King dan merupakan pemimpin dari semua Aula. Aula Langit ke-9 hanya berada di bawah Aula Kebajikan. Ia memiliki banyak murid, dan ketua balainya, Langit ke-9, dikatakan memiliki kultifasi yang tak terduga dan sangat kuat. Zuawan menangkupkan tangannya ke arah Jing Hai. Dia tidak menunjukkan antusiasme yang cukup. Sikap Zuawan menyebabkan Jing Hai tanpa sadar sedikit mengernyit. Kecantikannya jelas merupakan salah satu yang terbaik di alam surgawi dengan kejelasan agung. Dia seharusnya setara dengan Lian Meng dan sangat terkenal di alam surgawi dengan kejelasan agung. Budidaya Jing Hai jelas jauh lebih baik. Dia tidak terlalu peduli dengan sikap Zuawan. Namun, kedua pemuda yang datang bersama Lian Meng sedikit tidak senang. Kedua pemuda itu juga merupakan murid dari Aula Langit ke-9. Namun, status mereka di Aula Langit ke-9 jauh lebih rendah dibandingkan Jing Hai. Kali ini, mereka datang bersama Jing Hai. Tidak hanya budidaya Jing Hai yang tinggi, dia juga lembut dan menawan. Dia telah lama menjadi objek kekaguman mereka. Sekarang Zuawan bersikap acuh tak acuh, mereka berdua tentu saja tidak senang. Saudari senior Lian Meng, keberadaan macam apa yang dimaksud dengan Yang Mulia Tai King? Anda adalah seorang fisik abadi dengan bakat tiada taraf. Wajar jika Anda diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Tai King. Namun, orang ini hanyalah seorang surgawi tahap awal. Ya Tuhan. Terlebih lagi, dia terlihat sangat biasa. Bagaimana Yang Mulia Tai King bisa menerima orang seperti dia sebagai muridnya? Apakah seseorang menggunakan cara curang untuk membuat Yang Mulia Tai King memilihnya? Seorang pria dengan hidung mancung mencibir. Yang Tong benar. Bagaimana seseorang seperti Yang Terhormat Tai King bisa menerima sampah? Terlebih lagi, orang ini akan segera mati. Dia pada dasarnya hanyalah sampah ditambah orang mati. Menerima orang seperti dia hanyalah aib bagi reputasi Virtue Hall, kata pria berwajah bulat lainnya terus terang. Zua Wen menatap kedua pemuda itu dengan dingin. Basis budidaya mereka cukup bagus. Pria berwajah bulat mungkin adalah dewa surgawi tingkat menengah, sedangkan pria dengan hidung mancung adalah dewa surgawi tingkat akhir. Keduanya bergema satu sama lain. Kata-kata mereka sangat tidak enak didengar. Yang Tong, Bi Suang, cukup. Wajah cantik Jinghai Muram saat dia menghentikan mereka. Tidak peduli seberapa buruknya Zua Wen, dia tetaplah murid yang terhormat Tai King. Itu bukan tempat mereka untuk bergosip. Wajah Yang Tong dan Bi Suang sedikit lesu. Namun, mereka patuh dan tidak lagi berbicara. Jelas, mereka cukup yakin dengan Jinghai. Adik laki-laki Zua Wen, Yang Tong dan Bi Suang tidak bersungguh-sungguh. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Jinghai sambil menatap Zua Wen dengan cermat. Zua Wen sedikit mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Lian Meng dan berkata, Kakak senior, bisakah kamu membawaku ke pavilion kitab suci sekarang? Aku benar-benar tidak menyukai dua lalat ini. Bisakah kita masuk sendiri? 1896 Yang Tong dan Bi Suang dibawa ke pavilion kitab suci kali ini karena bantuan Jinghai. Pavilion kitab suci adalah tempat yang sangat penting di alam abadi murni agung. Hanya mereka yang memiliki token abadi murni agung atau eselon atas dari berbagai aula yang diizinkan masuk. Hanya token Grandpure Immortal yang dimiliki oleh berbagai master aula dari alam Grandpure Immortal. Umumnya, itu akan diberikan kepada murid aula yang paling berbakat. Bakat Jinghai cukup bagus dan dia cukup kuat, tapi dia masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan token Grandpure Immortal. Kali ini, jika bukan karena Lian Meng, akan sangat sulit bagi Jinghai untuk memasuki pavilion kitab suci, apalagi Yang Tong dan Bi Suang. Sekarang, Zua Wen, yang hanyalah dewa surgawi tahap awal, sebenarnya mendorong Lian Meng untuk melarang mereka masuk. Mata Yang Tong dan Bi Suang sangat dingin, dan mereka mencibir dalam hati. Hubungan Lian Meng dan Jinghai sangat baik. Dia telah berjanji pada Jinghai bahwa dia akan membawa mereka ke pavilion kitab suci, jadi mereka tidak terlalu khawatir Lian Meng akan mendengarkan Zua Wen. Lian Meng melirik Zua Wen, lalu Yang Tong dan Bi Suang yang mencibir dalam hati. Dia menganggup dan berkata, keduanya benar-benar menyebalkan. Saya tidak akan membawa mereka masuk. Kakak senior Jinghai, ayo masuk bersama. Saat dia berbicara, Lian Meng menarik Jinghai dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Adapun Zua Wen, dia diam-diam mengikuti di belakang mereka. Jinghai awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tindakan Lian Meng, dia tahu bahwa Lian Meng benar-benar tidak bermaksud membiarkan Yang Tong dan Bi Suang masuk. Meskipun kondisi Zua Wen tidak baik, dia masih menjadi murid alam abadi murni agung. Yang Tong dan Bi Suang menjalin hubungan dengan Lian Meng. Sekalipun kondisi Zua Wen tidak baik, bukan giliran mereka untuk mengatakan apapun. Melihat ke belakang ketiga orang yang pergi, Yang Tong dan Bi Suang berdiri di tempat dengan linglung. Segera setelah itu, wajah mereka berubah menjadi hijau dan putih. Sialan, itu semua salah Zua Wen, tatapan Yang Tong agak kejam saat dia menatap punggung Zua Wen. Wajah Bi Suang muram saat dia melihat ke arah Yang Tong, perekrutan murid Yang Mulia Tai King pasti telah menyebabkan keributan di alam abadi Tai King. Namun, kami masih belum tahu bahwa Yang Mulia Tai King telah merekrut murid lain. Saya tidak tahu percaya bahwa orang ini adalah murid yang terhormat Tai King. Yang Tong memandang Bi Suang dan matanya berkedip, Saudara Bi, apakah kamu bermaksud memberi pelajaran pada anak ini? Bagaimana jika dia benar-benar murid yang terhormat Tai King? Bagaimanapun, sikap Lian Meng terhadap Zua Wen agak tidak biasa. Bi Suang mencibir, dia hanyalah dewa surgawi tahap awal. Jadi bagaimana jika dia adalah murid yang terhormat Tai King? Yang Mulia Tai King mengikuti hukum alam. Selama kita tidak membunuhnya dan memberinya pelajaran, Yang Mulia Tai King tidak akan membela dia. Mata Yang Tong sedikit menyipit saat dia mengangguk, Saudara Bi benar. Anak laki-laki ini tidak tahu kapan harus mundur. Dia benar-benar perlu diberi pelajaran yang baik. Setelah anak laki-laki ini keluar dari pavilion kitab suci, Kita akan menunggu sampai dia untuk belajar bagaimana berperilaku. Setelah keduanya berdiskusi sebentar, Mereka menemukan hutan yang agak terpencil di luar pavilion kitab suci, Berniat menunggu Zua Wen meninggalkan pavilion kitab suci. Ada seorang penjaga berdiri di pintu masuk lembah. Setelah Lian Meng mengeluarkan Tai King Immortal Token, Dia dengan mudah melewatinya. Namun, Zua Wen menemukan bahwa token abadi Tai King Yang diambil Lian Meng agak berbeda dari miliknya. Token abadi Tai King milik Lian Meng memiliki batangan perak Yang digambar di tengah-tengah warna giyok, Sementara yang terhormat Tai King memberi Zua Wen batangan emas. Zua Wen, pavilion kitab suci ini hanya memiliki empat lantai. Setiap lantai sangat besar dan berisi esensi dari wilayah surgawi Tiongkok. Semua yang Anda inginkan ada di dalam. Lian Meng memperkenalkan Zua Wen. Zua Wen mengangguk sedikit ketika dia bertanya, Kakak senior, apakah pavilion kitab suci memiliki teknik rahasia Untuk mengendalikan jiwa ilahi dan meningkatkan rasa ilahi? Lian Meng tersenyum dan berkata, Tentu saja ada teknik rahasia seperti itu. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Dari empat lantai pavilion kitab suci, Lantai pertama adalah untuk dipelajari oleh para kultifator di bawah alam dewa surgawi. Lantai kedua berisi teknik ilahi, Kemampuan, teknik rahasia, Dan berbagai materi lainnya dari alam dewa surgawi. Lantai tiga untuk alam dewa sejati, Dan lantai empat untuk alam langit kekosongan. Bahkan aku tidak bisa memasuki lantai empat. Umumnya, mereka yang bisa memasuki lantai empat adalah monster tua langit hampa dari alam abadi Taiking Atau mereka yang memegang token abadi Taiking peringkat emas. Mendengar ini, mata Zhuowen menyipit. Dia tiba-tiba memikirkan perbedaan antara Taiking immortal token miliknya dan milik Lian Meng. Mungkinkah token abadi Taiking di tangannya adalah token abadi Taiking peringkat emas yang disebutkan Lian Meng? Ayo, masuk ke dalam. Lian Meng tersenyum saat dia memimpin Zhuowen dan Jinghai ke pavilion kitab suci. Sepanjang jalan, Jinghai terdiam. Terlebih lagi, ketika dia melihat Zhuowen, ada sedikit rasa permusuhan di matanya. Zhuowen juga tahu bahwa ekspresi Jinghai pasti ada hubungannya dengan apa yang dia katakan di luar lembah. Namun, dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada Jinghai. Saat ini, dia hanya ingin menemukan teknik rahasia terkait dengan mengendalikan jiwa dan rasa ilahi di pavilion kitab suci untuk bersiap merasuki tubuh bayi. Dia hanyalah seorang pejalan kaki di alam abadi Taiking. Lantai pertama pavilion kitab suci memiliki orang paling banyak. Setelah mereka bertiga memasuki lantai dua, jumlah orangnya berkurang. Saudara muda Zhuow, kamu dapat melihat ke lantai dua. Ada berbagai kemampuan ilahi dan teknik rahasia di sini. Seharusnya ada teknik rahasia yang kamu inginkan. Setelah sampai di lantai dua, Lian Meng mengatakan ini kepada Zhuowen sebelum memimpin Jinghai ke lantai tiga. Token abadi Taiking peringkat perak di tangan Lian Meng sudah cukup bagi mereka untuk memasuki lantai tiga. Zhuowen tidak mengikuti Lian Meng ke lantai tiga. Bagaimanapun, dia adalah dewa surgawi. Jika dia mengikuti Lian Meng ke lantai tiga, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Tentu saja, jika dia benar-benar ingin memasuki lantai tiga, dia memiliki Taiking Immortal Token di tubuhnya. Dia bisa menggunakan Taiking Immortal Token untuk memasuki lantai tiga atau bahkan empat pavilion kitab suci. Luas lantai dua masih sangat luas. Namun, jumlah buku di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di lantai pertama. Para dewa surgawi tidak lagi menggunakan teknik abadi, tetapi kemampuan ilahi. Bagaimanapun, teknik abadi mengandalkan energi abadi. Namun, dewa surgawi tidak memiliki energi abadi di tubuh mereka, melainkan energi dewa bintang. Menggunakan energi dewa bintang untuk menggunakan teknik abadi jelas tidak pantas. Zuawan tidak memiliki kemampuan ilahi apapun. Satu-satunya yang dia miliki adalah jari pembantaian mata air kuning. Jari pembantaian mata air kuning ini ditingkatkan dari teknik abadi menjadi kemampuan ilahi dengan mengandalkan jiwa Daois Changlong ketika dia maju ke alam dewa surgawi. Selain itu, jari pembantaian mata air kuning seharusnya merupakan kemampuan ilahi tingkat rendah. Namun, Zuawan menghargai plastisitas jari pembantaian mata air kuning. Dia sangat jelas bahwa karena jari pembantaian mata air kuning dapat berevolusi dari teknik abadi menjadi kemampuan ilahi, maka jari tersebut mungkin dapat berevolusi menjadi kemampuan ilahi sejati di masa depan. Bahkan mungkin menjadi kemampuan ilahi surga kekosongan yang bersamanya. Zuawan perlahan berjalan mengitari lantai dua dan terus-menerus menelusuri buku-buku di rak buku. Dia menemukan bahwa kemampuan ilahi di sini dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, ada kemampuan ilahi menyerang, kemampuan ilahi bertahan, dan kemampuan ilahi gerakan. Selain kemampuan ilahi, ada juga teknik rahasia yang terekam pada potongan bambu. Zuawan juga melihat beberapa pengenalan tentang delapan langit, serta catatan geografis masing-masing langit. Zuawan tidak terburu-buru mencari kemampuan ilahi dan teknik rahasia, dan dia dengan hati-hati memeriksa pengetahuan geografis yang memperkenalkan delapan langit besar. Dengan ingatan Zuawan saat ini dan kemampuan pemahaman yang tumpang tindih dengan empat tingkat Tao Insights, Zuawan dengan cepat menyelesaikan membaca pendahuluan di dalamnya. Delapan surga tersebut adalah Sakyamuni, Surga Tusita, Surga Enam Keinginan, Surga Brahma, Surga Tanpa Batas, Surga Yemo, Surga Mahesvara, dan Surga Huasya tempat dia berada. Dari perkenalan di potongan bambu, Sakyamuni adalah yang terkuat di antara delapan surga. Sakyamuni juga sedikit lebih kuat dari tujuh surga lainnya. Adapun seberapa kuatnya dia, potongan bambu tidak mencatatnya secara detail. Sakyamuni. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ketika dia mengingat kekuatan proyeksi Natisiva. Sakyamuni adalah ahli tingkatan Surga Void. Mungkin 10.000 tahun hanyalah sekejap mata baginya, tapi itu adalah bencana yang tak ada habisnya bagi benua armor surgawi. Karena Sakyamuni planet pelindung surgawi mengalami dua bencana. Pada akhirnya, Zuawan dan banyak penghuni benua armor surgawi terpaksa meninggalkan benua armor surgawi. Apalagi kematian Fuxi, Changji, dan lainnya juga disebabkan oleh Sakyamuni. Sakyamuni memandang mereka semua sebagai semut, tetapi Zuawan akan memberitahu Sakyamuni bahwa dia, seekor semut, suatu hari nanti akan naik ke pangkat surga Void dan berada di level yang sama dengannya. Dia akan memberitahu Sakyamuni bahwa semut yang dianggap remeh saat itu memiliki kekuatan dan potensi untuk menghancurkannya. Zuawan membalik-balik catatan di potongan bambu lagi, dan menemukan bahwa di alam semesta yang luas dan tak terbatas, selain delapan langit, alam semesta yang menempati ruang paling banyak sebenarnya adalah alam luar. Langit berbintang di luar surga hampir tak terbatas. Ada bintang-bintang yang ditinggalkan dan galaksi-galaksi yang rusak tersebar di mana-mana. Planet kehidupan dari delapan langit yang telah menurun akan dilemparkan ke langit berbintang oleh pembangkit tenaga listrik di surga. Oleh karena itu, di delapan langit, luar angkasa memiliki nama yang bercanda, dan itu adalah tempat pembuangan sampah di surga. Ini karena dipenuhi terlalu banyak bintang yang ditinggalkan. Itu adalah tempat yang digunakan untuk mengisi bintang-bintang yang ditinggalkan di delapan langit. Devor, yang dikenal Zuawan, lahir di luar angkasa. Slip bambu berisi pengenalan singkat tentang Devor. Bisa dikatakan Devor berspesialisasi dalam menelan planet untuk menyerap energi. Dia adalah musuh alami dari banyak planet dan galaksi di delapan langit. Setelah Devor ditemukan di surga, pembangkit tenaga listrik di surga akan berkumpul untuk menyerangnya. Langit berbintang di luar surga terlalu luas. Selain nama Devor, potongan bambu tersebut juga sempat menjelaskan bahwa seharusnya ada eksistensi lain yang mirip dengan Devor di ujung terjauh langit berbintang. Namun, jaraknya terlalu jauh, dan belum pernah ada orang ke sana. Itu hanyalah spekulasi dari beberapa penguasa langit. Selain itu, Zuawan juga memperhatikan domain Brahma Agung. Dia menemukan bahwa domain Brahma Agung menduduki peringkat terakhir di antara delapan surga, dan jauh lebih lemah daripada tujuh surga lainnya. Dia juga melihat lokasi bulan sabit jernih yin yang dipotongan bambu. Bulan sabit jernih yin yang memiliki reputasi besar di wilayah Brahma Agung. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari sepuluh tempat paling berbahaya di grid Brahma domain. Ada harta ilahi yang dapat menggerakkan banyak dewa surgawi. 1897 Zuawan dengan cermat membaca deskripsi yin, jernih, bulat, dan bulan sabit di domain Davan. Setelah menghafal ciri-ciri yin, jernih, bulat, dan bulan sabit, ia meletakkan kembali potongan bambu itu kerak buku. Wilayah surgawi terlalu luas. Umumnya, jika seseorang ingin melakukan perjalanan melalui langit berbintang, mereka memerlukan peta bintang yang sesuai. Potongan bambu tersebut tidak berisi peta bintang dari domain Davan, apalagi lokasi spesifik dari yin, jernih, bulat, dan bulan sabit. Zuawan tahu bahwa jika dia ingin pergi ke yin, clear, round, dan crescent, dia harus memasuki domain Davan dan menemukan cara untuk mendapatkan peta bintang. Namun, potongan bambu tersebut memberikan gambaran kasar tentang peta bintang delapan wilayah surgawi. Zuawan diam-diam mengingat peta bintang di benaknya. Setelah dia benar-benar merasuki bayi Devor, dia akan bisa langsung pergi ke domain Davan dari langit berbintang ekstrateritorial. Setelah itu, Zuawan mulai melihat kemampuan ilahi lainnya. Ada banyak kemampuan ilahi di tingkat kedua. Zuawan dengan kasar meliriknya dan secara kasar mengetahui apa itu kemampuan ilahi di tingkat kedua. Catatan rahasia cahaya yang mempesona, seni hebat api biru, seni penakluk abadi, sutra ungu, seni harta karun raja cerah, sembilan bayangan ungu penghancur, alam semesta penekan benda langit. Ada tipe serangan, pertahanan, dan pergerakan di antara kemampuan ilahi ini. Di antara mereka, sebagian besar kemampuan ilahi yang bertahan adalah kemampuan ilahi yang memurnikan tubuh. Tubuh ilahi segudang dao yang tidak dapat dihancurkan milik Zuawan juga bisa menjadi kemampuan ilahi jika itu adalah versi lengkapnya. Sayangnya, tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan segudang dao tidak dapat menjadi tubuh ilahi yang nyata. Ia hanya bisa menjadi tubuh pesilat setengah dewa. Dapat dikatakan bahwa kemampuan surgawi di sini jauh lebih maju daripada seni abadi dan kemampuan surgawi pemurnian tubuh yang telah dikembangkan Zuawan sebelumnya. Apalagi semuanya adalah versi lengkap. Mereka jauh lebih kuat daripada seni abadi dan teknik rahasia yang telah dieksplorasi oleh nenek moyang benua armor surgawi. Melihat begitu banyak kemampuan ilahi secara tiba-tiba, emosi Zuawan melonjak, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia sangat jelas bahwa seharusnya ada kemampuan ilahi sejati yang tingkatnya lebih tinggi di tingkat ketiga, dan bahkan mungkin ada kemampuan ilahi langit hampa di tingkat keempat yang bahkan lebih kuat dan misterius daripada kemampuan ilahi sejati. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru memilih kemampuan ilahi. Dia tahu betul bahwa butuh waktu untuk memahami kemampuan ilahi, dan dia hanya punya waktu setengah tahun. Karena itu, ia harus memilih dengan hati-hati. Hanya ketika dia memilih kemampuan ilahi yang benar-benar cocok, barulah dia bisa melepaskan kekuatan terkuatnya. Selain kemampuan ilahi, Zuawan menemukan bahwa hanya ada sedikit seni rahasia di tempat ini yang dapat meredam jiwa seseorang dan meningkatkan energi spiritual seseorang. Bahkan jika ada, levelnya sangat rendah, dan Zuawan tidak mempedulikannya. Ayo pergi ke lantai tiga. Meletakkan buku di sampingnya, Zuawan berjalan menuju tangga menuju tingkat ketiga. Meski tidak banyak orang di lantai dua, jumlahnya masih cukup banyak. Perjalanan Zuawan ke lantai tiga tentu saja menarik perhatian banyak orang. Apalagi hal itu juga menimbulkan kegaduhan yang cukup besar. Tidak aneh bagi mereka untuk memasuki lantai tiga, tetapi aneh bagi Dewa Ilahi tahap awal ingin pergi ke lantai tiga. Apakah anak ini tidak tahu aturannya? Dewa Ilahi tidak diizinkan memasuki lantai tiga. Bahkan jika dia memiliki taking immortal token, saya khawatir dia hanya memiliki akses ke lantai dua. Budidayanya tidak cukup tinggi. Anak ini akan dikalahkan. Administrator lantai tiga memiliki temperamen yang buruk. Suara ejekan terdengar dari sekeliling, tetapi tidak ada yang menghentikan Zuawan. Mereka sudah cukup lama berada di level kedua, dan terkadang memang cukup membosankan. Mereka tentu saja sangat senang bisa menonton kesenangan. Seorang wanita dengan celana ketat hitam sedang bersandar di tangga. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan tubuhnya memancarkan persona dewasa. Saat ini, wanita itu dengan malas bersandar di tangga. Matanya sedikit menyipit, dan ekspresinya sangat malas. Mungkin karena dia melihat Zuawan. Dia dengan malas membuka matanya dan mengukur Zuawan. Kemudian, dia dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, Bocah Dewa Surgawi tahap awal, aku ingin istirahat sekarang. Jangan ganggu aku, enyahlah sejauh mungkin. Zuawan memandang wanita malas itu. Dia tidak berharap dia bersikap kasar, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berkata dengan acu tak acu, saya ingin memasuki lantai tiga. Wanita itu memiringkan kepalanya dan membuka matanya. Tekanan tak terlihat menekan Zuawan seperti harimau ganas. Zuawan merasa rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Berat, katakan lagi, wanita itu menatap Zuawan. Dia mengepalkan tinjunya seolah sedang memperingatkan Zuawan. Zuawan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan token abadi taiking dan melemparkannya kepada wanita itu. Saya tidak berbicara tanpa berpikir. Ini adalah token abadi taiking. Ini membuktikan bahwa saya memiliki hak untuk memasuki lantai tiga. Wanita itu mengambil token abadi taiking. Matanya tertuju pada batangan emas di tengah token. Pupil matanya mengecil, dan kemudian dia menjadi serius. Dia menatap Zuawan dengan heran dan berkata, kamu benar-benar memiliki token abadi taiking tingkat emas. Di mana kamu mencurinya? Zuawan berkata dengan nada mengejek, saya hanyalah bocah dewa surgawi tahap awal. Apakah menurut Anda saya memiliki kemampuan untuk mencuri token abadi taiking ini? Wanita itu tersipu dan bertepuk tangan dengan canggung. Kemudian, dia mengembalikan token abadi taiking ke Zuawan dan berkata, karena Anda memiliki token abadi taiking tingkat emas, Anda dapat masuk. Setelah mengambil kembali taiking immortal token, Zuawan langsung memasuki lantai tiga, meninggalkan orang-orang yang tertegun di lantai dua. Dewa surgawi tahap awal saja bisa mendapatkan token abadi taiking tingkat emas. Dari mana asal anak ini? Wanita itu mengerutkan kening dan bergumam pelan. Saat dia menaiki tangga, Zuawan melirik taiking immortal token di tangannya. Dia tahu bahwa token abadi taiking mungkin telah diberikan kepadanya sebagai bantuan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya, meskipun itu wajar, aku tidak punya pilihan selain membalas budi ini. Hanya ada sedikit orang di lantai tiga. Hanya ada sekitar selusin orang, dan kebanyakan dari mereka mengembangkan kemampuan ilahi sejati dengan mata tertutup. Satu-satunya orang yang bergerak di lantai tiga mungkin adalah Lian Meng dan Jing Hai. Karena Lian Meng baru saja menjadi dewa sejati baru-baru ini, dan Jing Hai tidak memiliki token abadi taiking berwarna perak, ini adalah pertama kalinya mereka berdua memasuki lantai tiga. Ketika mereka melihat bahwa lantai tiga sebenarnya memiliki serangkaian kemampuan ilahi sejati yang mempesona, mereka berdua menjadi sangat bersemangat. Mereka terus-menerus melihat sekeliling lantai tiga. Ketika Zuawan perlahan menaiki tangga dan tiba di lantai tiga, dia segera menarik perhatian Lian Meng dan Jing Hai. Eh, saudara muda Zuawan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Lian Meng memandang Zuawan dengan heran. Adapun Jing Hai, dia juga memandang Zuawan dengan heran. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Zuawan, apakah kamu tidak tahu peraturannya? Apakah kamu memanfaatkan kelalaian administrator lantai tiga untuk menyelinap? Jika memang begitu, sebaiknya Anda pergi sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan untuk bersembunyi nanti. Zuawan memandang Jing Hai dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia menyapalian Meng dan mulai berjalan mengelilingi lantai tiga. Dia mulai menelusuri kemampuan ilahi sejati di sini. Melihat Zuawan mengabaikannya, Jing Hai sangat marah. Dia kemudian teringat bahwa Yang Tong dan Bi Suang juga tidak dapat memasuki pavilion kitab suci karena anak ini. Untuk sesaat, Jing Hai sangat marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya dan berteriak, kamu hanyalah bocah dewa surgawi tahap awal. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk memasuki lantai tiga? Kamu telah melanggar peraturan dan bahkan mengabaikan nasihatku. Apakah kamu tahu malu? Kakak senior Jing Hai, jangan terlalu berisik. Wajah Lian Meng berkedip. Awalnya, orang lain di lantai tiga semuanya berkultivasi dengan mata tertutup. Sekarang Jing Hai telah membuat keributan seperti itu, kemungkinan besar hal itu akan menarik perhatian orang lain. Jika masalah ini meledak, Zuawan akan benar-benar dihukum. Ini adalah sesuatu yang Lian Meng tidak ingin lihat. Melihat tindakan Jing Hai, Zuawan mencibir dalam hati. Dia yakin Jing Hai sengaja berteriak. Tujuannya kemungkinan besar untuk menarik perhatian orang lain di lantai tiga. Kemudian, dia akan bisa menangkapnya, orang yang menyelinap. Seperti yang diharapkan, tepat setelah Jing Hai mengatakan itu, beberapa penggarap di lantai tiga yang paling dekat dengan mereka membuka mata mereka. Semuanya menoleh untuk melihat Zuawan. Salah satu kultifator, seorang pria parubaya dengan tubuh tegap, berdiri dan berjalan di depan mereka bertiga. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, tempat ini melarang kebisingan. Apakah kalian sengaja melanggar peraturan? Jing Hai buru-buru membungkuk dan berkata, Kakak senior, saya Jing Hai dari Istana Sembilan Cakrawala. Sebelumnya, saya terlalu bersemangat dan berteriak. Saya harap Anda tidak keberatan. Setelah mendengar bahwa Jing Hai adalah murid Istana Sembilan Cakrawala, wajah pria parubaya itu sedikit meredah. Selanjutnya, pandangannya tertuju pada Zuawan. Wajahnya tenggelam ketika dia berkata, siapa namamu? Siapa yang mengizinkanmu naik ke lantai tiga? Jing Hai buru-buru menjelaskan, saudara senior, mohon jangan tersinggung. Ini adalah saudara muda kami. Ketika kami membawanya ke tempat penyimpanan tulisan suci, kami telah menginstruksikan dia untuk melihat keterampilan sihir di lantai dua. Tanpa diduga, dia mengambil keuntungan fakta bahwa manajer tidak memperhatikan untuk menyelinap ke lantai tiga. Kami akan segera menurunkannya. Lian Meng relatif naif. Ketika dia mendengar penjelasan Jing Hai, dia berpikir bahwa Jing Hai sedang berusaha membantu. Dia segera berkata, kakak senior, kakak muda saya ini tidak tahu peraturannya. Saya harap Anda tidak tersinggung. Zua Wen dengan dingin melihat semua ini. Bagaimana mungkin dia tidak memahami penjelasan Jing Hai? Tujuannya adalah untuk mencoreng namanya. Adapun Lian Meng, dia terlalu naif. Dia tidak dapat memahami niat Jing Hai. Pada akhirnya, dia lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Hal ini menyebabkan Zua Wen merasa marah sekaligus geli. Benar saja, setelah penjelasan Jing Hai dan Lian Meng, wajah pria parubaya itu langsung menjadi gelap. Tidak masuk akal, anak ini benar-benar punya nyali. Dia tidak memiliki token kemurnian abadi ekstrim dan basis budidayanya hanya berada di tahap Dewa Surgawi awal. Namun, dia berani naik ke lantai tiga. Huff, aku harus bicara dengannya manajer lantai empat tentang ini. Pria parubaya itu segera menghilang. Tak lama kemudian, lelaki parubaya itu kembali bersama lelaki tua berambut putih. Tuan Makam, inilah orang yang melanggar peraturan dan menyelinap ke lantai tiga tanpa izin, kata pria parubaya itu sambil menunjuk ke arah Zua Wen. Ini tidak seperti yang dia katakan. Ini benar-benar pertama kalinya kakak muda Zuo ke sini. Dia tidak tahu aturannya. Kuharap kalian berdua bisa menghindarinya kali ini. Lian Meng merasa cemas seperti semut di wajan panas. Orang tua itu memandang Zua Wen dengan acuh tak acuh. Zua Wen tiba-tiba merasa seolah-olah dia terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jing Hai melihat pemandangan ini dengan dingin. Dia tahu bahwa Zua Wen pasti akan diusir dari penyimpanan kitab suci. Dia melampiaskan kemarahan Yang Tong dan Bi Suang. Tuan Makam mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Zua Wen, Adik, apakah kamu ingin pergi ke lantai empat untuk melihatnya? 1898 Tuan Makam, apakah kamu bercanda? Dia hanyalah bocah dewas surgawi tahap awal. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk naik ke lantai empat? Pria parubaya itu buru-buru berkata. Jing Hai dan Lian Meng juga mengungkapkan ekspresi aneh. Jelas sekali, mereka juga mengira Tuan Makam itu sedang bercanda. Tatapan pemilik makam tiba-tiba menjadi serius. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang dan dia tanpa sadar mundur puluhan langkah. Wajahnya pucat. Aura yang dikeluarkan oleh pemilik makam jelas ditujukan padanya. Dia juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Pemimpin makam adalah manajer lantai empat pavilion kitab suci. Statusnya sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia juga seorang ahli Void Sky Great. Dia bahkan mendengar bahwa pemilik makam memiliki temperamen yang sangat aneh. Bahkan beberapa monster tua Void Sky yang ingin memasuki lantai empat harus melihat ekspresi dan suasana hati pemilik makam. Dari sini terlihat betapa eksentriknya kepribadian sang master makam. Terlebih lagi, bahkan monster tua Void Sky itu tidak berani memprovokasi pemilik makam. Jelas sekali bahwa pemilik makam itu tidak sederhana. Namun, seorang penguasa makam yang bahkan tidak menaruh perhatian pada monster tua langit hampa, kini secara terbuka mengundang Dewa Surgawi Junior tahap awal. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak terkejut? Jinghai dan Lian Meng akhirnya bereaksi. Pemimpin makam itu tidak bercanda. Kedua wanita itu memandang Zouawen dengan tatapan aneh dan heran. Jinghai, khususnya, punya firasat buruk. Dia tidak menyangka Zouawen disukai oleh pemilik makam eksentrik ini. Dia benar-benar tidak mengerti. Tatapan Zouawen tenang. Dia tahu bahwa tatapan pemilik makam barusan seharusnya mendeteksi token abadi taiking tingkat emas pada dirinya. Namun, yang membuat Zouawen bingung adalah bahwa pemilik makam itu jelas merupakan ahli langit Void. Secara logika, sikap pemilik makam terhadapnya agak terlalu baik. Dia tidak berpikir bahwa token abadi taiking tingkat emas saja bisa membuat ahli langit Void tersenyum pada Dewa Surgawi tahap awal seperti dia. Apa? Apakah kamu tidak ingin melihat lantai empat? Tuan makam memandang Zouawen dan tersenyum tipis. Zouawen kembali sadar dan dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah pemilik makam. Terima kasih, senior. Pemilik makam cukup puas dengan sikap Zouawen. Dia tersenyum dan mengangguk, lalu memimpin Zouawen ke tingkat keempat. Ketika Zouawen memasuki tangga ke tingkat keempat, kepala makam berbalik untuk melihat pria parubaya dan Jinghai. Dengan kesadaran spiritualnya yang kuat, dia telah menyadari apa yang terjadi di sini. Jinghai dan pria parubaya itu jelas-jelas berusaha memaksa Zouawen keluar dari pavilion kitab suci. Pria parubaya dan Jinghai merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka merasakan tatapan guru makam. Segera setelah itu, suara kepala makam terdengar di telinga mereka, kalian berdua tidak perlu datang ke pavilion kitab suci lagi. Setelah berbicara, keduanya merasakan tubuh mereka melayang di udara. Kemudian, mereka muncul di luar pintu masuk lembah penyimpanan tulisan suci. Ini. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Jinghai, yang sedang bingung, dan berkata dengan dingin, saya akan mengingat kebaikan hari ini. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu menjentikkan lengan bajunya dan pergi tanpa menunggu Jinghai berbicara. Wajah cantik Jinghai pucat. Kali ini, dia benar-benar mengalami kerugian ganda. Dia tidak hanya diusir dari pavilion kitab suci, tetapi dia juga menyinggung dewa sejati yang lebih kuat darinya. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Zua Wen. Jinghai menggigit bibir bawahnya. Mata indahnya menunjukkan sentuhan kebencian. Pada saat yang sama, Yang Tong dan Bi Suang, yang berada tidak jauh dari pintu masuk lembah, melihat Jinghai muncul di luar lembah dan bergegas ke sisinya. Kakak senior Jinghai, ada apa denganmu? Anda baru saja memasuki pavilion kitab suci dan keluar. Yang Tong bertanya dengan heran. Wajah cantik Jinghai sedikit muram, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil langkah dan berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat itu. Di depan Yang Tong dan Bi Suang, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia diusir. Sangat sulit baginya untuk mengatakannya. Melihat Jinghai pergi, Yang Tong dan Bi Suang semakin bingung. Jelas sekali, mereka tidak memahami situasi Jinghai. Saudara Yang, kakak senior Jinghai telah pergi. Apakah kita masih akan menunggu Zhuowen di sini? Bi Suang bertanya ragu-ragu. Tunggu, kenapa tidak menunggu? Saya harus memberi pelajaran pada Zhuowen itu. Kalau tidak, kemarahan di hatiku tidak akan bisa diredakan. Kata Yang Tong sambil kembali ke hutan lebat di luar lembah. Bi Suang mengangkat bahunya dan menunggu Zhuowen. Setelah memasuki lantai empat, ketua makam berhenti di pintu masuk dan tiba-tiba berkata, Teman kecil, Yang Mulia Tai King secara khusus menyuruhku untuk mengizinkanmu dengan bebas memasuki lantai empat pavilion kitab suci. Kemampuan ilahi surga void tersembunyi di sini. Jika kamu ingin mengolahnya, kamu bisa melakukannya kapan saja. Dan jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Aku akan berada di pintu masuk tangga. Setelah mengatakan itu, pemilik makam meninggalkan pintu masuk. Zhuowen menunjukkan ekspresi sadar. Dia akhirnya tahu bahwa sikap pemilik makam terhadapnya sangat baik. Tampaknya Yang Mulia Tai King telah memberitahunya sebelumnya. Melihat sekeliling lantai empat, Zhuowen menemukan bahwa ruang di lantai empat sangat besar, tetapi sekilas, semuanya adalah rak buku kosong. Di tengah lantai empat, ada rak buku berbentuk silinder. Di rak buku aneh ini, hanya ada lima buku kuno, yang juga merupakan satu-satunya lima buku kuno di lantai empat. Kelima buku tersebut adalah ilmu pedang penghancuran Dao, langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan, bayi berkepala sembilan naga obor, segala makhluk tanpa bentuk, dan diagram meditasi bintang langit. Di antara mereka, seni pedang penghancuran Dao adalah kemampuan ilahi yang menyerang, kuning yang tidak dapat dihancurkan adalah kemampuan ilahi yang bertahan, dan bayi berkepala sembilan naga obor adalah kemampuan ilahi gerakan. Zhuowen tidak perlu melihat ketiga kemampuan ilahi ini untuk mengetahui kategorinya masing-masing. Diagram meditasi semua kehidupan dan bintang tanpa bentuk yang tersisa berada di luar dugaan Zhuowen. Formless All Life adalah kemampuan ilahi penyembunyian yang sangat kuat. Zhuowen melihat halaman pengantar dari semua kehidupan tanpa bentuk ini dengan cukup serius dan menemukan bahwa efek dari semua kehidupan tanpa bentuk ini sebenarnya sangat mirip dengan teknik penyembunyian yang dia kembangkan sebelumnya. Namun, segala kehidupan tanpa bentuk adalah kemampuan ilahi dari alam langit hampa. Jika dia menggunakan segala kehidupan tanpa bentuk, para kultifator di bawah dunia langit virtual hanya akan mengalami delusi untuk melihat tingkat kultifasi dan aura Zhuowen. Bahkan beberapa penggarap dunia langit virtual biasa tidak akan bisa melihat penyamaran Zhuowen dengan mudah. Tentu saja, jika itu adalah para penggarap dunia langit virtual yang menakutkan seperti yang mulia Taiking dan Sakyamuni, bahkan jika Zhuowen mengembangkan teknik rahasia yang kuat seperti tak berwujud semua kehidupan, dia mungkin akan terlihat sekilas. Namun, di delapan surga besar, keberadaan seperti yang mulia Taiking dan Sakyamuni, yang dianggap kuat di dunia langit virtual, sangatlah langka. Oleh karena itu, sudah lebih dari cukup bagi Zhuowen untuk menyamarkan dirinya sepenuhnya dengan mengembangkan segala kehidupan tanpa bentuk. Selain teknik penyembunyian yang kuat, Formless All Life juga memiliki teknik ilusi yang kuat. Teknik ilusi ini dapat secara instan menyeret para penggarap yang indra ilahinya mirip atau lebih lemah dari penggunanya ke dalam ilusi, sehingga menyulitkan mereka untuk bergerak bebas. Adapun diagram meditasi bintang, itu adalah kemampuan ilahi yang memperkuat perasaan ilahi seseorang untuk meningkatkan kesadaran ilahi seseorang. Kemampuan ketuhanan semacam ini adalah memvisualisasikan perasaan ketuhanan seseorang sebagai langit berbintang yang luas dan perasaan ketuhanan seseorang sebagai bintang di langit berbintang. Ketika seseorang terus melakukan visualisasi, seseorang dapat memperoleh langit berbintang yang luas dalam pengertian keilahiannya. Itu adalah teknik penempaan perasaan ilahi yang sangat kuat. Selanjutnya, Zhuowen menemukan bahwa diagram meditasi bintang surgawi dan semua kehidupan tanpa bentuk saling melengkapi. Semakin kuat jiwanya, semakin menakutkan ilusi yang bisa dia berikan melalui All Life Formless. Ketika saatnya tiba, dia seringkali mengandalkan ilusi untuk menahan musuh, atau bahkan membunuh mereka dalam satu serangan. Dapat dikatakan bahwa lima buku kuno di lantai empat dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi yang sangat kuat di seluruh alam surga. Tentu saja, Zhuowen juga tahu bahwa alam surga Huaxia begitu besar sehingga tidak hanya memiliki lima kemampuan ilahi ini. Satu-satunya kemungkinan adalah yang Agung Murni telah meninggalkan lima kemampuan ilahi tingkat surga void ini di lantai empat sebagai bentuk kompensasi untuk Zhuowen. Kebetulan sekali, setiap jenis kemampuan ilahi terdaftar di lantai empat. Apakah guru tahu bahwa saya dapat dibangkitkan dan bahwa saya sangat membutuhkan kemampuan ilahi semacam ini untuk meredam perasaan ilahi saya? Zhuowen perlahan mundur beberapa langkah dan diam-diam melihat kerak buku di depannya. Dapat dikatakan bahwa lantai empat pada dasarnya menyediakan kemampuan ilahi yang dia butuhkan, dan sepertinya itu dibuat khusus untuknya. Zhuowen curiga semua ini sengaja diatur oleh Yang Mulia Taiking. Setelah berpikir sejenak, Zhuowen berhenti memikirkannya. Kesenjangan antara dia dan Yang Terhormat Taiking terlalu besar, dan Yang Terhormat Taiking bahkan lebih tak terduga. Jika Zhuowen ingin memahami pemikiran Yang Mulia Taiking, pada dasarnya dia akan bingung. Oleh karena itu, dia berhenti memikirkannya dan mulai membaca lima buku kuno. Kelima kekuatan ilahi semuanya adalah kekuatan ilahi tingkat surga void, jadi mustahil bagi Zhuowen untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, Zhuowen dapat mempelajari lima kekuatan ilahi ini hingga tingkat awal, yang lebih dari cukup untuk dia gunakan. Adapun isi mendalam dari lima kitab kuno, Zhuowen berencana untuk menghafalnya secara paksa agar nyaman baginya untuk mengolahnya di masa depan. Untuk memperkuat ingatannya, Zhuowen bahkan menggunakan lapisan keempat Dao Inten, menyebabkan ingatannya meningkat empat kali lipat. Meski begitu, Zhuowen masih kesulitan menghafalnya. Kemampuan ilahi tingkat surga void terlalu sulit untuk dipahami oleh Zhuowen yang hanya seorang dewa surgawi. Apalagi tidak ada pola yang harus diikuti, jadi dia hanya bisa menghafalnya. Di pintu masuk tangga, ketua makam diam-diam bersandar ke dinding. Seolah dia merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke pintu masuk di atas. Ia berkata dengan acu-ta'acu, ini benar-benar Inten Dao Lapisan keempat. Mampu memahami Inten Dao Lapisan keempat di usia yang begitu muda sungguh terpuji. Sayangnya, kekayaan anak kecil ini terlalu dangkal. Dia hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Mungkinkah surga iri dengan bakatnya? Pada titik ini, sedikit rasa kasihan muncul di mata pemilik makam. Dia sangat jelas tentang cedera Zhuowen. Zhuowen telah mengorbankan hidupnya untuk menggunakan pedang ke-6 dan ke-7 dari 5 langkah percikan darah. Dia seharusnya sudah mati, dan hukum langit dan bumi tidak mengizinkannya untuk hidup. Jika bukan karena Tai King secara paksa mempertahankan vitalitas Zhuowen di tubuhnya dengan kekuatannya sendiri, Zhuowen tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Adapun untuk menyelamatkan Zhuowen yang seharusnya sudah mati, itu agak tidak masuk akal. Itu sudah merupakan tindakan yang menantang surga, dan juga sangat sulit untuk berhasil. Jika tidak, Tai King pasti sudah menyembuhkan luka Zhuowen. Saya harap anak kecil ini tidak menyimpan dendam terhadap Tai King. Faktanya, Tai King telah memberikan kompensasi yang cukup untuk anak kecil ini. 1899 Zhuowen membutuhkan waktu tiga bulan untuk sepenuhnya menghafal lima kemampuan ilahi dalam pikirannya. Terlebih lagi, ini dengan syarat dia mendapat dukungan dari empat tingkat Dao Inten. Sudah jelas betapa kabur dan mendalamnya kemampuan ilahi tingkat surga void. Selain itu, Zhuowen juga memperhatikan bahwa setelah memahami Dao Insight tingkat keempat, kemampuan pemahaman dan kondisi mentalnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mari kita coba mengembangkan seni pedang Dao kehancuran terlebih dahulu. Zhuowen, yang sedang duduk bersila di lantai, melambaikan tangan kanannya dan seni pedang Dao kehancuran muncul di tangannya. Kemudian, dia mulai memahami kekuatan ilahi secara diam-diam. Seni pedang Dao of Destruction memiliki total sembilan gerakan. Mereka adalah duri dan duri yang menusuk, kemunculan pertama cahaya pedang, matahari di langit, bulan gelap terkadang datang, matahari dan bulan bersatu, wilayah Skyfall Dao, pedang berkeliling di kekosongan besar, pedang naga menebas langit, dan penciptaan surga dan bumi. Seni pedang Dao kehancuran adalah kekuatan ilahi penyerang tingkat langit hampa. Kekuatan ofensifnya benar-benar lebih unggul dari sebagian besar kekuatan ilahi. Terlebih lagi, seni pedang ini memiliki total sembilan gerakan. Setiap gerakan lebih menakutkan dari gerakan sebelumnya. Itu sudah cukup untuk berkultivasi ke dunia langit virtual tanpa rasa khawatir. Meskipun Zhuowen ingin mengembangkan diagram meditasi bintang surgawi sesegera mungkin, dia tahu bahwa penempaan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun atau bahkan beberapa tahun, dan dia hanya punya waktu tiga bulan, jadi dia tentu saja tidak berencana untuk melemahkan jiwanya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa perlu dikumpulkan. Namun, seni pedang Dao kehancuran hanya perlu mahir dalam tekniknya. Bahkan setelah kelahirannya kembali, dia dapat dengan cepat menguasai seni pedang, tetapi dia harus mengolah dan mengumpulkan jiwanya lagi. Oleh karena itu, mengendalikan jiwanya sekarang tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Pedang di hati Halaman pertama seni pedang Dao kehancuran adalah pengenalan seni pedang ini. Zu Wan hanya membacanya dengan santai sebelum dia mulai memahami gerakan pertama, Piercing Tissel dan Tons. Saat dia terus memahaminya, Zu Wan menemukan bahwa seni pedang Dao kehancuran tidak terlalu sulit baginya. Dia benar-benar memahami gerakan pertama, Piercing Tissel dan Tons, dalam sebulan. Ketika mendekati bulan ketiga, dia benar-benar memahami jurus kedua, penampilan pertama cahaya pedang. Hah, kemampuan ilahi tingkat surga Void seharusnya sangat sulit untuk dipahami, tetapi mengapa saya merasa seperti sedang menyederhanakannya ketika saya memahaminya. Zu Wan mengerutkan kening. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Zu Wan telah memahami gerakan pertama prinsip pedang penghancur, Piercing Tissel, dan gerakan kedua, penampilan pertama cahaya pedang. Kecepatan ini terlalu cepat untuk Zu Wan. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa teknik pedang Dao penghancuran itu sederhana. Sebaliknya, ketika dia melihat dua gerakan pertama lagi, dia masih bisa merasakan perasaan rumit dan tidak jelas dari teknik kedua gerakan tersebut. Namun, ketika dia mulai memahaminya, dia tidak memiliki perasaan yang rumit. Seolah-olah prinsip pedang penghancuran telah disederhanakan selama pemahamannya. Mungkin karena kondisi mentalku dan Dao Insight tingkat 4, kemampuan pemahamanku terpengaruh, dan itulah mengapa aku bisa memahami teknik pedang penghancur Dao begitu cepat. Meskipun Zu Wan tidak tahu mengapa dia bisa memahami teknik pedang penghancur Dao penghancuran begitu cepat, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan peningkatan kondisi mentalnya dan wawasan Dao yang telah dia pahami. Kondisi mentalnya dan Dao Insight mungkin secara bertahap meningkatkan kemampuan pemahaman Zu Wan. Zu Wan ingin terus memahami langkah ketiga, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya cukup waktu. Dia juga menyadari bahwa jurus ketiga dari teknik pedang penghancur Dao penghancur, matahari di siang hari, bahkan lebih rumit. Bahkan jika kemampuan pemahamannya telah meningkat pesat, waktu yang tersisa tidak cukup baginya untuk memahami gaya ketiga, matahari terbit di siang hari. Berapa hari lagi yang tersisa? Zu Wan mengulurkan tangan kanannya dan menyadari bahwa permukaan punggung tangannya menjadi gelap. Warna gelapnya seperti banyak bintik yang menutupi seluruh tubuhnya. Bintik-bintik gelap ini dikelilingi oleh deat ki yang sangat padat. Kalau begitu ayo tinggalkan tempat ini. Saatnya menyerap Dao Insight Crystal. Zu Wan perlahan berdiri dan berjalan menuju tangga. Di pintu masuk lantai empat, kepala makam membuka matanya dan memandang Zu Wan. Dia mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Zu Wan menangkupkan tinjunya ke arah pemilik makam dan berjalan menaiki tangga ke lantai tiga. Saat dia turun ke tingkat ketiga, Zu Wan menemukan bahwa mata cantik Lian Meng terbuka lebar di pintu masuk. Dia mengamati Zu Wan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sementara bibir ceri kecilnya cemberut seperti anak kucing yang bangga. Saudara muda Zu Wan, apakah guru memberi Anda token abadi Tai King tingkat emas? Bagaimana guru bisa begitu bias? Dia hanya memberi saya token abadi Tai King tingkat perak, tetapi Anda memberi saya token abadi Tai King tingkat emas saat Anda tiba, kata Lian Meng dengan ketidakpuasan. Zu Wan tersenyum tipis dan mengeluarkan token abadi Tai King tingkat emas. Dia menyerahkannya kepada Lian Meng dan berkata, kakak magang senior, kakak magang junior tidak akan menggunakan barang ini di masa depan. Perlakukan saja itu sebagai hadiah untuk kakak magang senior. Setelah menyerahkan token abadi Tai King tingkat emas, Zu Wan tersenyum dan meninggalkan lantai tiga. Lian Meng tercengang. Dia awalnya berencana untuk menanyai Zu Wan dan kemudian mengutuk gurunya karena bias. Siapa yang mengira Zu Wan akan langsung mengeluarkan token abadi Tai King tingkat emas dan memberikannya padanya? Untuk sesaat, dia masih linglung. Ketika dia sadar kembali, Zu Wan telah meninggalkan lantai tiga. Hai, saudara muda Zuo, berhenti di situ. Saya tidak mengatakan saya menginginkan Tai King imortal token Anda. Lian Meng buru-buru mengejarnya. Sayangnya, Zu Wan terlalu cepat dan telah meninggalkan jangkauan tempat penyimpanan kitab suci. Selain itu, Zu Wan sengaja menghindari Lian Meng, jadi saat dia meninggalkan tempat penyimpanan kitab suci, dia menyembunyikan sosoknya dan diam-diam pergi. Namun, Zu Wan tidak menyangka saat dia pergi, Yang Tong dan Bi Suang, yang telah lama menunggu di luar, telah mengunci sosoknya. Zu Wan perlahan-lahan melintasi awan, diam-diam memandangi sungai-sungai besar dan gunung-gunung di bawah awan. Alam abadi Tai King memang sangat indah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya sangat spektakuler dan megah. Dimanapun itu berada, itu bisa disebut keajaiban besar. Namun segera, Zu Wan berhenti. Tatapannya tertuju ke depan, dan alisnya sedikit berkerut. Di depannya, ada dua pemuda. Mungkin mereka memperhatikan bahwa Zu Wan telah menemukan mereka, tetapi kedua pemuda itu menunjukkan senyuman jahat. Kalian berdua, kenapa kalian menghalangi jalanku? Zu Wan berkata dengan ringan. Kedua orang ini secara alami adalah Yang Tong dan Bi Suang, yang diam-diam mengikuti di belakang Zu Wan. Baru setelah mereka tiba di tempat tak berpenghuni inilah keduanya perlahan muncul di depan Zu Wan. Apa masalahnya? Anda Zu Wan? Kan, aku dengar kamu menyebut kita berdua lalat sebelumnya, kan? Saya pikir Anda harus meminta maaf atas mulut Anda. Yang Tong mencibir di sudut mulutnya. Zu Wan menatap samar ke arah Yang Tong dan Bi Suang, yang wajahnya penuh niat jahat. Dengan senyuman sinis di sudut mulutnya, dan berkata, minta maaf. Mengapa saya harus meminta maaf? Apakah perkataanku sebelumnya salah? Kalian berdua benar-benar menempel padaku seperti lalat, bukan? Wajah Yang Tong dan Bi Suang sedikit stagnan, lalu wajah mereka memerah karena marah. Kata-kata Zu Wan benar-benar membuat mereka marah. Zu Wan, jika kamu meminta maaf dan memohon belas kasihan, kami hanya akan memberimu pelajaran. Sayangnya, kamu terlalu sombong. Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan. Jangan salahkan kami karena menjadi kejam jika lenganmu patah atau kakimu patah. Mata Yang Tong penuh dengan keganasan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah lengan yang patah terbang melewati matanya dan kemudian jatuh ke tanah. Yang Tong terkejut, lalu dia merasakan sakit di lengan kanannya. Dia tanpa sadar melihat lengan kanannya dan menemukan bahwa lengan itu kosong. Dia segera tahu bahwa lengan yang patah itu adalah miliknya. Saat ini, Zu Wan sedang berdiri tidak jauh di belakang Yang Tong. Tangan kanannya membentuk jari pedang, dan cahaya pedang putih susu memancar dari ujung jarinya. Dialah yang dengan cepat memotong lengan kanan Yang Tong saat dia berbicara. Saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda, dan saya tidak ingin ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda bijaksana, mundurlah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda sebelumnya, kata Zu Wan dengan dingin. Yang Tong dan Bi Suang tidak lebih kuat dari Yang Yi. Tapi, sebaliknya, salah satu dari mereka hanyalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Belum lagi Zu Wan telah memahami kemampuan ilahi tingkat surga void, seni pedang penghancur Dao. Bahkan tanpa seni pedang penghancur Dao, Zu Wan tidak takut pada keduanya. Beraninya kamu. Mata Yang Tong membelalak, dan dia segera mendesak kekuatan bintang ilahi untuk menghentikan darah mengalir keluar dari lengan kanannya yang terputus. Kemudian, dia mengeluarkan pedang kecil setinggi 2 kaki 8 inci dari lengan bajunya. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Bahkan jika kamu adalah murid dari Yang Agung Murni, kamu tidak dapat menyelamatkanmu. Yang Tong berada di ambang kemarahan. Dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Zu Wan telah memotong lengan kanannya dengan mudah. Sekarang, dia hanya ingin membunuh Zu Wan. Bagaimanapun, budidaya Zu Wan hanya pada tahap awal alam Dewa Surgawi. Yang Tong hanya berpikir bahwa dia ceroboh, membiarkan Zu Wan memanfaatkannya. Dia tidak berpikir bahwa Zu Wan memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Namun, Bisuang jauh lebih rasional dibandingkan Yang Tong. Dia mundur beberapa langkah dan mengirimkan suaranya kepada Yang Tong, saudara Yang, Zu Wan ini tidak sederhana. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Ayo mundur. Sayangnya, Yang Tong sama sekali tidak memperhatikan pengingat Bisuang. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan bergegas menuju Zu Wan seperti aliran cahaya. Pada saat yang sama, Yang Tong memegang pedang kecil di tangan kirinya dan dengan lembut menebas dari atas ke bawah. Tiba-tiba, gumpalan pedang ki yang mirip Aurora menyapu udara. Kecepatannya sangat cepat. Seni pedang Aurora, Yang Tong meraum dengan mata merah. Mata Zu Wan bermartabat. Sekilas dia bisa melihat bahwa pedang kecil di tangan Yang Tong tidaklah sederhana. Kemungkinan besar itu adalah alat Dewa Surgawi yang lengkap. Secara umum, hanya ada sedikit alat Dewa Surgawi di alat Dewa Surgawi tahap awal. Hanya ketika mereka mencapai alat Dewa Surgawi tingkat menengah atau bahkan alat Dewa Surgawi tahap akhir barulah mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan alat Dewa Surgawi mereka sendiri. Zu Wan awalnya berencana untuk menyempurnakan lima langkah percikan darah menjadi alat Dewa Surgawi miliknya, tapi itu harus menunggu sampai dia benar-benar memiliki tubuh mudanya. Sekarang, dia tidak memiliki alat Dewa Surgawi sama sekali. Yang Tong dan Bisuang keduanya harus memiliki alat Dewa Surgawi. Zu Wan sebenarnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan menghadapi kedua orang ini. Melihat Yang Tong mengeluarkan alat Dewa Surgawi untuk menyerang Zu Wan, Bisuang ragu-ragu sejenak dan juga mengeluarkan kapak tingkat alat Dewa Surgawi. Dia bergabung dengan Yang Tong untuk menyerang Zu Wan. Untuk sesaat, langit dipenuhi bayangan kapak. Sekarang dia dan Yang Tong adalah belalang di jalur yang sama. Apakah dia mengambil tindakan atau tidak? Begitu Zu Wan meninggal, dia akan dianggap sebagai kaki tangan. Jadi dia mengambil tindakan untuk membunuh Zu Wan. 1900. Menatap bayangan kapak dan pedang ki, Zu Wan tidak berani lalai. Dia melangkah mundur dengan kaki kanannya, dan kemudian riak tak terlihat menyebar dari telapak kakinya. Suara mendesing. Zu Wan tidak mundur tetapi bergerak maju. Cahaya putih susu di jari tangan kanannya semakin menyala-nyala. Kemudian, tangan kanan Zu Wan bergerak maju, menggunakan jarinya sebagai pengganti pedang dewa untuk melakukan gerakan pertama teknik pedang penghancur dao, pedang menusuk duri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan pedang yang tak terlihat keluar dari jari Zu Wan. Bayangan pedang ini seperti ikan yang berenang, berubah menjadi duri tajam di depan Zu Wan. Duri-duri ini terus berputar, seolah-olah ada banyak ruang di dalamnya. Mereka langsung menyelimuti bayangan kapak dan pedang ki sepenuhnya. Bang! Segera setelah itu, Zu Wan terkejut menemukan bahwa kekuatan Swapier Ching Tissel berada di luar imajinasinya. Pedang ki dan siluet kapak dari artefak surgawi ilahi sebenarnya telah sepenuhnya terdistorsi dan dimusnahkan oleh semak duri. Apa? Kemampuan ilahi macam apa ini? Melihat pedang ki dan bayangan kapak yang dimusnahkan dalam sekejap, wajah yang tong dan bisuang sedikit berubah. Namun, setelah duri yang mengerikan itu memusnahkan bayangan kapak dan pedang ki, mereka terus berputar dan tumbuh menuju keduanya. Brengsek! Teknik pedang ledakan, meledak! Bayangan kapak yang mengangkat langit. Swapier Ching Tons terlalu kuat, memaksa yang tong dan bisuang menggunakan seluruh kekuatan mereka. Keduanya menggunakan kemampuan ilahi terkuat mereka. Ledakan! Teknik pedang ledakan yang tong sangat kuat. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya, dan pedang ki yang diayunkannya seperti bom yang menakutkan, terus-menerus meledak. Kemanapun pedang ki lewat, hampir tidak ada ruang yang utuh. Secara alami, duri yang mendekat juga ikut menghilang. Bisuang melompat, mengangkat kapak raksasa di atas kepalanya dengan kedua tangannya, dan membantingnya ke tanah. Kemudian, dia menghantamkan kapak raksasa dengan keras pada durinya. Di atas kapak raksasa, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bayangan kapak yang besar. Aksado sangat besar, bentuknya seperti gunung yang menembus langit. Saat itu hancur, sepertinya seluruh langit runtuh, memusnahkan sebagian besar duri. Keduanya bekerja sama dengan baik, memusnahkan semua duri di sekitarnya. Saat mereka berdua hendak melanjutkan pencarian Zhuawan, sesosok tubuh dengan cepat terbang dan muncul di atas mereka. Zhuawan menunjukkan dengan jari pedangnya sekali lagi dan mengeksekusi Swat Piercing Thistle. Pedang ki yang cepat dan ganas berubah menjadi onak yang lebat dan besar. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggabungkan energi Dao Insight tingkat pertamanya ke dalam onak, menyebabkan kekuatan mereka meningkat lebih dari dua kali lipat. Kamu ingin menggunakan jurus yang sama lagi. Lelucon yang luar biasa, trik ini tidak akan berhasil pada kita. Yangtong mencibir dan mengangguk pada Bisuang. Sekali lagi, diam melakukan gerakan yang sama seperti sebelumnya, berniat untuk menemui pedang berduri itu. Namun tak lama kemudian, keduanya merasa ada yang tidak beres. Ketika duri pedang baru saja dihancurkan, teknik pedang peledakan Yangtong dan bayangan kapak pengangkat surga milik Bisuang tiba-tiba hancur. Mereka tidak bisa bertahan lama. Keduanya memuntahkan darah dan terbang keluar. Saat keduanya terbang kembali, Zhuowen menginjak kaki kanannya, berubah menjadi bayangan, dan menyapu keduanya. Jari pedang di tangan kanannya menunjuk dua kali berturut-turut, dan segera, dua pedang ki yang tajam menyapu Yangtong dan Bisuang. Poci. Kedua pedang ki ini, Zhuowen sengaja menyimpang dan tidak menyapu bagian vital keduanya. Sebaliknya, mereka melewati dantiannya. Dua bunga darah muncrat dari dantian keduanya. Kemudian, Yangtong dan Bisuang keduanya jatuh dari awan ke dalam lembah. Zhuowen perlahan melayang di atas lembah. Dia menatap dingin ke arah Yangtong dan Bisuang yang terbaring di lembah dan berkata, Aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua. Paling-paling, itu hanya pertengkaran. Kamu ingin bergabung untuk membunuhku. Bukankah itu terlalu banyak? Yangtong dan Bisuang berjuang untuk bangkit dan menutupi dantian mereka. Wajah mereka jelek. Mereka tahu bahwa Zhuowen dengan sengaja menusuk dantian mereka dengan dua pedang ki. Sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dua pedang ki menakutkan yang tertinggal di dantian mereka. Kedua pedang ki ini masih melekat di dantiannya dan mencegah energi bintang mereka menyatu dengan jiwa ilahi mereka untuk membentuk kekuatan Dewa Bintang. Mereka jelas bisa merasakan ketidakberdayaan. Kamu masih belum mengeluarkan pedang ki di dantian kami. Apakah kamu ingin menghancurkan fondasi kami? Yangtong berteriak marah dengan wajah jelek. Meskipun dantian seorang kultifator tidak lagi rapuh seperti sebelumnya setelah dipromosikan ke alam Dewa Surgawi, dantian tetap berperan sebagai pusat energi dalam tubuh kultifator. Hanya saja dantian bukan lagi tempat menyimpan energi, melainkan tempat penting untuk mengangkut energi. Hal terpenting bagi Dewa Surgawi adalah menyempurnakan kekuatan bintang di planet ini. Mustahil bagi dantian untuk memiliki planet yang besar, tetapi dantian Dewa Surgawi dapat menjalin hubungan khusus dengan planet ini. Itu seperti stasiun transit, menyerap kekuatan bintang di planet ini dan memindahkannya ke jiwa ilahi untuk digabungkan dengan jiwa ilahi untuk membentuk kekuatan Dewa Bintang. Setelah dantian Dewa Surgawi dihancurkan, meskipun tidak mengancam nyawa, hal itu akan memutus kekuatan bintang yang ditransmisikan dari planet ini. Akibatnya, kekuatan Dewa Bintang dalam tubuh Dewa Surgawi akan kehilangan sumbernya, sehingga timbul rasa ketidakberdayaan. Selain itu, ketika dantian dihancurkan, itu dapat diperbaiki dengan kekuatan Dewa Surgawi, tetapi waktu dan harga yang dibutuhkan sangat besar. Harga ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Dewa Surgawi biasa. Saudara Zuo, kami dibutakan oleh keserakahan dan menyinggung perasaanmu. Aku harap karena fakta bahwa kami adalah murid Istana Sembilan Cakrawala, kamu akan melepaskan kami. Bagaimana kalau kita membiarkan masa lalu berlalu? Bishuang buru-buru berkata. Zuo Wen menatap Yangtong dan Bishuang dan mengarahkan jari pedangnya. Segera, Bishuang dan Yangtong menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Segera, mereka berdua dengan jelas merasakan pedang ki di dantian mereka meledak. Energi yang dihasilkan oleh ledakan itu benar-benar menghancurkan dantian mereka. Namun, Zuo Wen mengendalikan kekuatannya dan hanya merobek dantian mereka. Hal itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada organ dalam mereka. Meskipun keduanya menunjukkan niat membunuh terhadap Zuo Wen, Zuo Wen baru saja tiba di negeri Ajaib Taiking. Dia tidak ingin menimbulkan banyak masalah. Menghancurkan dantian mereka hanyalah peringatan bagi mereka. Lagi pula, ketika dantian dewa surgawi dihancurkan, itu masih bisa diperbaiki, tetapi harganya cukup tinggi. Selama mereka masih hidup, budidaya Yangtong dan Bishuang secara alami akan pulih. Ini pelajaran kecil untukmu. Aku harap lain kali, kamu bisa membuka matamu dan tidak menggigit siapapun yang kamu lihat. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen tidak repot-repot memperhatikan Yangtong dan Bishuang. Dia menginjak kaki kanannya dan meninggalkan lembah. Bajingan itu, beraninya dia menghancurkan dantianku. Bajingan sialan itu. Yangtong memukul tanah dengan tangan kanannya, matanya penuh kebencian. Bishuang tersenyum pahit dan berkata, Saudara Yang, lupakan saja. Ada baiknya Zuo Wen membiarkan kita hidup. Setelah kita kembali ke istana surga ke-9, kita masih dapat memulihkan dantian kita dalam 100 tahun. Sebelum Bishuang selesai berbicara, dia diselah oleh Yangtong. Dia mengeluarkan tanda berwarna merah darah dan berkata dengan dingin, Aku tidak akan melepaskan bajingan itu begitu saja. Token pembunuh darah Saudara Yang, bagaimana Anda bisa mendapatkan hal seperti itu? Murid Bishuang menyusut saat dia berkata tidak percaya. Token pembunuh darah adalah token pembunuhan yang dikeluarkan oleh kuil darah di negeri Ajaib Taiking. Reputasi kuil darah di negeri Ajaib Taiking tidak terlalu bagus. Karena olah darah ilahi adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam mengasuh para pembunuh. Terlebih lagi, ia menjalankan hukum rimba yang telanjang. Hanya yang kuat yang bisa hidup di olah darah ilahi, dan yang lemah harus mati. Yang lemah tidak bisa bertahan hidup di Divine Blood Hall. Oleh karena itu, para pembunuh yang keluar dari kuil darah sangatlah haus darah dan menakutkan. Di negeri Ajaib Taiking, hanya sedikit pembudidaya yang memprovokasi para pembunuh kuil darah. Terlebih lagi, peringkat kuil darah di negeri Ajaib Taiking tidaklah rendah. Itu bisa berada di peringkat 20 besar. Token pembunuh darah adalah metode pemasaran kuil darah. Mereka yang bisa mendapatkan token pembunuh darah harus mengeluarkan banyak uang untuk membelinya dari kuil darah. Selain itu, setiap kultifator yang memiliki token pembunuh darah dapat menuliskan nama orang yang ingin mereka bunuh pada token tersebut dengan esensi darahnya. Nama pada token pembunuh darah akan terus dikejar oleh para pembunuh di kuil dewa darah hingga orang tersebut mati. Hanya dengan begitu para pembunuh akan berhenti memenggal kepala mereka. Biswang berkata dengan ragu-ragu, Saudara Yang, bukankah terlalu berlebihan menggunakan token pembunuh darah untuk mengejar Suowen? Lagi pula, kita tidak memiliki perseteruan maut dengannya. Yang Tong mendengus dingin dan berkata, Menghancurkan dantianku seperti membunuhku. Tidak berlebihan menggunakan token pembunuh darah. Dengan itu, Yang Tong menggigit ibu jarinya dan perlahan menulis nama Suowen di permukaan token pembunuh darah. Hasil Begitu nama Suowen ditulis, token pembunuh darah memancarkan cahaya berdarah yang sangat menyala-nyala. Dua kata, Suowen, yang ditulis dengan esensi darah Yang Tong perlahan tenggelam ke dalam token pembunuh darah. Cahaya berdarah terus menggeliat dan akhirnya membentuk bayangan pria berjubah darah. Pria berjubah darah itu melirik Yang Tong dan berkata, Apakah kamu yakin ingin menggunakan token pembunuh darah? Dan orang yang ingin kamu bunuh adalah orang ini. Yang Tong berkata dengan penuh kebencian, Saya yakin. Bantu saya membunuh orang ini. Pria berjubah darah itu menganggup dan segera jatuh ke dalam cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Token pembunuh darah tiba-tiba menerobos udara, bergegas keluar lembah, dan bergegas ke arah kepergian Suowen. Kecepatannya sangat cepat. Suowen perlahan terbang di atas awan. Dia siap untuk kembali ke Istana Moralitas. Pavilion Kitab Suci sebenarnya agak jauh dari Istana Moralitas. Selain itu, Suowen tidak terburu-buru untuk kembali, sehingga kecepatannya tidak terlalu cepat. Lagi pula, masih ada beberapa hari sebelum vitalitasnya terputus. Dia kebetulan ingin menggunakan waktu ini untuk melihat-lihat Taiking Wonderland dengan baik. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara siulan. Suowen menoleh ke belakang dan menemukan cahaya berdarah dengan cepat menyapu kepalanya. Suowen mengerutkan kening. Jari pedang di tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke atas. Kemudian, sinar pedangki yang menakutkan meledak dan meledak menjadi cahaya berdarah. Pada saat ini, Suowen juga menemukan bahwa yang tersembunyi di balik cahaya berdarah adalah tanda berdarah. Bagian depan token diukir dengan kata Suowen dan bagian belakang diukir dengan kata Bunuh. Bang! Begitu pedangki menyentuh token pembunuh darah, token itu langsung runtuh. Kemudian, garis-garis berdarah yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Di antara garis berdarah yang tak terhitung jumlahnya, garis berdarah yang sangat terang tiba-tiba mengalir ke tubuh Suowen. Terima kasih telah menonton!